Saat ini, Namong Yu merasa sangat sedih. Dia akhirnya tiba di Battlesong Grounds bersama seorang junior dari sekte yang sama. Sayangnya, mereka bertemu dengan sekelompok Kalajengking Gurun tidak lama setelah memasuki Gurun Pasir. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan mati di bawah pengepungan Kalajengking Gurun. Namun, saat dia akan mati, Kalajengking Gurun tiba-tiba mundur ke arah lain karena alasan yang tidak diketahui. Pada awalnya, dia berpikir bahwa surga sedang memperhatikannya, jadi dia sangat bersyukur dan buru-buru bergegas menuju Battlesong Grounds. Namun, tidak lama setelah dia memasuki Battlesong Grounds, dia benar-benar bertemu dengan Minotaur terkutuk ini. Setelah berputar-putar dalam waktu yang lama, dia masih ditemukan oleh para Minotaur. Dia tidak punya kekuatan lagi dalam pertempuran sengit ini dan berpikir bahwa dia akan mati. Saat ini, kemunculan Han Yuksuan memberinya harapan besar. Namun, ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya di samping Han Yuksuan, ekspresi Namong Yu berubah jelek. Bukankah orang terkutuk ini ditelan oleh Blue Jade Piton? Kenapa dia masih hidup? Memikirkan hal ini, mata Namong Yu langsung menjadi dingin. Mendengar teriakan minta tolong Namong Yu, Wan Zhe mendengus dingin dan berkata tanpa ekspresi, Hef, kamu masih berani meminta bantuan. Kenapa kamu tidak menyelamatkan siapapun kemarin di Danau Giok? Bagaimana kamu tahu untuk lari untuk mendapatkan harta karun dulu? Sekarang kamu tahu cara meminta bantuan. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Wang Chen dan berkata, Tuan, biarkan dia melawan Minotaur sementara kita pergi ke altar. Benar, orang ini masih berani meminta bantuan. Kemarin, saudaranya ditelan Blue Jade Piton karena kita, dan orang ini berlari paling cepat. Dong Hao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Hanya Han Yuksuan yang berdiri ragu-ragu dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia membenci Namong Yu, dia masih berasal dari sekte yang sama dengan Namong Yu. Apalagi kedua keluarga masih mendiskusikan aliansi pernikahan. Meskipun Han Yuksuan membenci aliansi pernikahan ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya demi kepentingan keluarganya. Sekarang, setelah diserang oleh Wang Chen, keluarga Han kehilangan muka. Keluarga Wang telah menjadi keluarga nomor satu di kerajaan Skywine, dan Wang Chen telah menjadi seorang pangeran dengan nama keluarga berbeda. Hal ini semakin mempersulit keluarga Han. Meskipun keluarga Wang belum mengambil tindakan, keluarga lain sudah mulai mengincar keluarga Han dalam upaya untuk mendapatkan bantuan keluarga Wang. Di antara mereka, dua keluarga besar lainnya di Clear Breeze City adalah yang utama. Dulu, kedua klan ini selalu berselisih dengan klan Han. Setelah leluhur besar klan Han menjadi Raja Prajurit, Han Yuksuan dan Hansuan menjadi Raja Prajurit, klan Han telah menjadi klan nomor satu, menindas dua klan lainnya, menyebabkan kedua klan tersebut sangat membenci mereka. Kini, keluarga Han dan kedua keluarga ini sudah memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Kini setelah keluarga Wang bangkit, kedua keluarga ini segera mulai membalas, berusaha memihak keluarga Wang. Hal ini membuat keluarga Han tidak punya pilihan lain. Sekarang Namong Yu ada di depan mereka, Han Yuksuan tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Saudaraku, ayo pergi, abaikan tauren ini. Zhou Wei berkata dengan dingin. Kalian, mendengar perkataan orang-orang ini, Namong Yu langsung menjadi cemas. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Orang-orang sialan ini, beraninya mereka mengipasi api saat ini. Mata Namong Yu dingin saat dia mengingat Dong Hao dan Zhou Wei. Mereka berani memperlakukannya seperti ini. Jika dia bisa kabur dari tempat ini hari ini, dia pasti akan membuat kedua orang ini berdarah. Pengalihan perhatian sesaat menyebabkan luka lain muncul di tubuh Namong Yu. Seketika, Namong Yu menjerit dan menghirup udara dingin. Yuksuan, selamatkan aku, aku tunanganmu. Selamatkan aku secepatnya, dan saat kita kembali, aku akan meminta keluarga Namong untuk mendukung klan Hanmu. Melihat Wang Chen dan yang lainnya tidak akan menyelamatkannya, Namong Yu berteriak cemas pada Han Yuksuan. Lalu, dia memandang Wang Chen. Meski matanya dipenuhi kengganan, dia tidak punya pilihan lain. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Wang Chen, mari kita kesampingkan kebencian masa lalu kita untuk saat ini. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberimu teknik bela diri tingkat bumi yang aku peroleh dari dasar Danau Giok. Bagaimana? Teknik bela diri tingkat bumi. Mendengar kata-kata Namong Yu, Wang Chen mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Hidupmu hanya bernilai teknik bela diri tingkat bumi. Apalagi yang Anda peroleh dari Danau Giok. Saat berikutnya, Wang Chen berpikir sejenak dan menatap Namong Yu dengan senyum dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Dia telah mengincar keluarga Wang berkali-kali. Baru saja, dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan Namong Yu. Kebencian di antara keduanya begitu dalam hingga tidak bisa diselesaikan. Tentu saja, Wang Chen tidak ingin menyelamatkan Namong Yu karena teknik bela diri tingkat bumi. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Namong Yu langsung berubah menjadi sangat jelek. Setelah mundur berulang kali, dia menarik nafas dalam-dalam dan sepertinya telah mengambil keputusan. Selain teknik bela diri tingkat bumi, aku juga menemukan mutiara bumi di Danau Giok. Jika kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu mutiara bumi. Mutiara bumi. Hai. Mendengar ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, Wang Yan dan yang lainnya di samping Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Mutiara bumi sebenarnya adalah harta karun yang langka. Mutiara bumi dapat melipat gandakan kecepatan budidaya seorang kultifator. Memiliki mutiara bumi setara dengan memiliki ruang perbaikan tanpa batas. Mutiara bumi cocok untuk seniman bela diri raja, seniman bela diri kekaisaran, dan seniman bela diri agung. Untuk orang-orang seperti Wang Chen, itu sangat cocok. Saat itu, ketika Wang Chen berada di bawah alam bela diri kekaisaran, dia menerima mutiara manusia dari Zhang Hu. Kecepatan kultifasinya meningkat pesat. Kemudian, ketika dia mencapai alam bela diri kekaisaran, dia memberikannya kepada Kuang Ren. Meskipun Wang Chen selalu menginginkan mutiara bumi, bagaimana dia bisa melihat harta karun langka dengan begitu mudah. Itu adalah harta karun yang langka, sesuatu yang memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Oleh karena itu, ketika dia mendengar tentang mutiara bumi, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun kerinduan. Nak, bantu dia, hehehe, sayang sekali jika tidak menyerahkan mutiara bumi. Bagaimanapun, aku hanya membantunya. Setelah membantunya mengusir ketiga Minotaur, sisanya adalah urusannya sendiri. Jika saya ingin dia mati, bukankah mudah? Saat Wang Chen sedang merenung, tawa jahat Lin San terdengar. Mendengar kata-kata Lin San, mata Wang Chen berbinar. Benar, cepat atau lambat dia harus menghadapi Minotaur ini. Bahkan jika Namong Yu mati sekarang, mereka masih harus menghadapi para Minotaur ini nanti. Tidak ada salahnya mengambil tindakan sekarang. Berpikir sampai titik ini, Wang Chen mengangguk, serahkan teknik bela diri tingkat bumi dan mutiara bumi terlebih dahulu. Anda mendengar perkataan Wang Chen, ekspresi Namong Yu langsung berubah jelek. Namun, situasinya genting. Jika mereka tidak bergerak sekarang, dia pasti akan mati. Berpikir sampai titik ini, ekspresi Namong Yu berubah jelek ketika dia buru-buru mengeluarkan gulungan kulit domba dan mutiara hitam transparan dari ruang penyimpanannya. Dengan ekspresi enggan, dia mengertakkan gigi dan melemparkannya ke arah Wang Chen. Menangkap mutiara manusia dan teknik bela diri tingkat bumi, Wang Chen memandang mereka dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Cepat bantu aku, melihat Wang Chen tidak berencana untuk membantu tetapi menerima barang tersebut. Namong Yu berteriak dengan marah. Apa yang terburu-buru? Tidak bisakah kamu melihat bahwa tuanku sedang memeriksa apakah itu asli atau palsu? Bagaimana jika yang anda berikan padanya palsu? Wan Zhe mendengus dingin. Benar, kita masih harus membagi barang-barang ini. Jika tidak, jika kita tidak membagi hasil rampasan secara merata, kita tidak akan berminat untuk menyelamatkan orang. Dong Hao sepertinya memahami niat Wang Chen dan segera menyetujuinya. Dalam sekejap, semua orang menimpali satu demi satu. Hal ini membuat Namong Yu sangat marah hingga hampir muntah darah di tempat. Dia benar-benar menjadi gila. Saudaraku, he he, kamu bisa menjaga mutiara bumi. Kalau bukan karena bantuanmu sebelumnya, entah sudah berapa kali kami mati. Kami tidak membutuhkan barang-barang ini. Teknik bela diri juga tidak cocok untuk kita. Dong Hao dan yang lainnya tidak peduli dengan kemarahan Namong Yu. Setelah melihat bahwa rangkaian teknik bela diri adalah teknik tinju, mereka berkata kepada Wang Chen. Teknik bela diri ini memang tidak cocok untuk mereka. Bahkan jika mereka memaksakan diri untuk mengolahnya, mereka tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu hanya akan membuang-buang energi mereka. Adapun mutiara bumi, meskipun mereka sangat menginginkannya, mereka tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka miliki. Namun, mereka juga tahu betul bahwa mutiara bumi bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki. Wang Chen juga membutuhkannya, agar mereka tidak bersaing dengan Wang Chen. Ini. Mendengar perkataan Dong Hao dan Zhou Wei, Wang Chen ragu-ragu sejenak. He he, saudaraku, jangan terlalu basa-basi. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan anak itu. Zhou Wei tersenyum sinis. Mendengar kata-kata orang banyak, Wang Chen tidak mengelak. Memang benar, dia sangat menginginkan mutiara bumi. Ini akan sangat membantu dia. Adapun teknik bela diri, Wang Chen awalnya ingin memberikannya kepada kakak laki-lakinya, Wang Yan. Namun, Wang Yan juga menolaknya. Pada akhirnya, Wang Chen memutuskan untuk menyerahkannya pada orang gila. Lagipula, orang gila bertarung dengan tangan kosong. Teknik bela diri ini akan baik untuknya. Terlebih lagi, itu adalah teknik yang ganas dan sombong, yang cocok untuk orang gila. Melihat Wang Chen dan yang lainnya masih berbicara, Namong Yu sangat marah sehingga dia berteriak, Bajingan, kamu. Kalian cepat serang. Aku sudah memberimu semua barangku. Mendengar seruan bantuan Namong Yu lagi, Wang Chen untuk sementara menyimpan mutiara bumi dan keterampilan bela diri di dadanya, lalu dengan teriakan ringan, esensi sejati di sekujur tubuhnya melonjak, mengembun menjadi senjata kekuatan asal, dan menyerang ke depan. Ketika Wang Chen mulai bergerak, Han Yu Xuan yang ragu-ragu segera mengikutinya. Dong Hao dan yang lainnya mengikuti. Tentu saja, orang-orang ini sekarang mengikuti jejak Wang Chen. Meskipun kekuatan para Minotaur yang hadir tidak buruk, setelah pengamatan Wang Chen, mereka termasuk dalam jajaran puncak Raja Beladiri. Tak satupun dari mereka telah memasuki ranah imperial martialis. Oleh karena itu, setelah Wang Chen dan yang lainnya menyerang, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Dalam sekejap, mereka semua terbunuh. Ketiga Minotaur telah tewas, dan Namong Yu juga berhasil melarikan diri. Dia berdiri di tempatnya, terengah-engah, dan wajahnya muram. Baiklah, ayo pergi ke altar. Setelah berurusan dengan para Minotaur, Wang Chen menyingkirkan senjata sumber energi dan berkata kepada semua orang. Begitu dia selesai berbicara, kelompok itu siap berangkat menuju altar. Hei, Tuan Muda Namong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan pergi bersama kami? Itu tidak bagus? Bukan. Namun, saat semua orang hendak melangkah keluar, mereka mendengar Wan Zee bertanya pada Namong Yu sambil tersenyum dingin. Ketika mereka mendengar kata-kata Wan Zee, semua orang segera menoleh ke arahnya. Kalian. Namong Yu, yang sudah murung, merasa tertahan saat mendengar kata-kata Wan Zee, dan ekspresinya berubah. Hei, kami tidak akan berani pergi bersama Tuan Muda Namong. Kalau tidak, kami bahkan tidak akan tahu kapan kami akan dihianati. Saya tidak ingin dirugikan. Kepala keluarga, kami tidak bisa membawa serta orang-orang seperti itu. Seseorang. Wan Zee berkata tanpa ampun di depan Wang Chen. Benar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia mengikuti kita? Kita tidak hanya harus menanggung bahayanya, tetapi kita juga harus melindunginya. Sungguh melelahkan. Dong Hao sepertinya memahami sesuatu dan dengan cepat menambahkan. Siapa? Siapa yang butuh perlindunganmu? Jangan memfitnahku. Teriak Namong Yu dengan marah saat mendengar perkataan Wan Zee dan Dong Hao. Lalu siapa yang baru saja meminta kita untuk menyelamatkannya? Wan Zee bertanya dengan tenang. Benar. Bukankah Tuan Muda Namong cukup mampu? Saya pikir Anda bisa mengatasinya sendiri. Mata Zhou Wei berkilat saat dia menambahkan dengan tergesa-gesa dengan sedikit ejekan. 662. Ekspresi Namong Yu berubah saat dia mendengarkan orang banyak. Dia belum pernah berada dalam situasi canggung dan tertekan seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, matanya dipenuhi rasa dingin saat dia melihat ke arah Wan Zee, Wang Chen, dan yang lainnya. Tentu saja, tidak apa-apa jika Tuan Muda Namong ingin mengikuti kita. Kita harus berupaya lebih keras untuk melindungi satu orang lagi, bukan? Saat ekspresi Namong Yu menjadi sangat jelek, Wan Zee mengubah topik dan berkata perlahan dengan sedikit senyuman sinis. Ekspresi Namong Yu menegang begitu dia mendengar ini. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Melihat Wan Zee, mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini biasanya terlihat cuek. Kapan dia mempelajari trik ini? Apakah dia dipengaruhi oleh si yang kiankan? Huff, jangan pernah memikirkannya. Adapun Namong Yu, dia berteriak keras setelah ekspresinya menegang sejenak. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap meninggalkan kerumunan. Yuksuan, ayo pergi. Di saat yang sama, Namong Yu tidak lupa menarik Han Yuksuan. Mendengar kata-kata Namong Yu, ekspresi Han Yuksuan terus berubah. Dia menunjukkan sedikit keraguan dan keraguan. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga Namong dan keluarga Han tidaklah biasa. Keluarga Han masih membutuhkan pengaruh keluarga Namong. Terlebih lagi, dia mungkin akan segera menikah dengan Namong Yu. Semua ini membuat Han Yuksuan merasa dia tidak punya pilihan. Nona Han, jangan pergi dengan orang seperti ini. Siapa yang tahu kapan dia akan menjualmu? Tidakkah kamu melihat bahwa dia mengabaikanmu dan langsung pergi? Jika Anda mengikutinya, entah berapa kali hal seperti itu akan terjadi. Menurutku orang seperti ini tidak bisa diandalkan. Keluarga Han Anda ingin mencari bala bantuan yang kuat, tetapi Anda tidak perlu mencari orang seperti itu. Saya pikir keluarga Wang jauh lebih kuat dari mereka. Meski tidak cukup kuat, masih ada istana awan ungu. Jangan ganggu dia. Saat Han Yuksuan ragu-ragu, Dong Hao mendengus pelan. Dong Hao, kamu mendengar perkataan Dong Hao, Namong Yu berteriak dingin. Apakah aku salah? Balas Dong Hao. Sekarang, dia bisa dianggap sebagai tetua tamu keluarga Wang. Dia juga banyak mendengar tentang konflik antara keluarga Wang dan keluarga Namong. Karena dia adalah anggota keluarga Wang, dia tentu saja harus menyerang Namong Yu dengan sekuat tenaga. Saat ini, Dong Hao telah berintegrasi ke dalam sistem keluarga Wang. Kecepatan ini bahkan mengejutkan Wang Chen. Bagus sangat bagus. Dong Hao, Zhou Wei, Wan Zhe, keluarga Wang, saya akan mengingat mereka. Huff, Yuksuan, aku akan memberimu waktu tiga nafas. Apakah anda ingin pergi atau tinggal, itu terserah anda. Sambil mendengus dingin, Namong Yu melambaikan tangannya dan menunggu dengan tenang. Kata-kata sombong dan kasar dari Namong Yu segera membuat Han Yuksuan mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, pandangan tegas muncul di matanya. Pergi. Saat ini, Han Yuksuan benar-benar patah hati. Namong Yu sebenarnya menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya. Ini membuat Han Yuksuan agak tidak bisa menerimanya. Lagi pula, sebagai nona muda dari keluarga Han, dia dimanjakan dan sebagai orang jenius nomor satu di kota Clearbris, dia bagaikan bulan yang dikelilingi bintang. Dia juga luar biasa di Istana Awan Ungu. Dalam waktu kurang dari empat tahun setelah memasuki sekte tersebut, dia telah menjadi pemimpin generasi muda. Selain itu, dengan tubuh indah, Han Yuksuan bahkan lebih terlindungi. Dia belum pernah diperlakukan seperti itu. Kesombongan di hatinya semakin besar dan wajahnya terhadap Namong Yu langsung berubah menjadi dingin. Bagus sangat bagus. Keluarga Han, Han Yuksuan, ingat ini. Mendengar bahwa Han Yuksuan juga memilih menjadi musuhnya saat ini, wajah Namong Yu menjadi gelap dan dia mencipir. Keluarga Han benar-benar kuat. Baiklah, saya ingin melihat apa lagi yang bisa terjadi jika Anda bersama Wang Chen ini. Dengan bingung, Namong Yu menjentikan lengan bajunya dan berjalan ke depan dengan dingin. Ayo pergi. Melihat kepergian Namong Yu, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, kelompok itu bergerak maju dengan cepat. Di bawah bimbingan peta, rombongan tidak memilih langsung menuju altar. Sejak orang-orang berkepala banteng muncul, jelas sekali bahwa negeri lagu pertempuran bukanlah tempat yang damai. Pasti ada binatang iblis atau orang berkepala banteng lain di sekitar. Mereka telah bertemu dengan piton air giyok biru yang kuat di tepi danau giyok. Bagaimana dengan di sini, kelompok itu mau tidak mau harus waspada. Setelah berputar-putar selama setengah malam, kelompok itu akhirnya berhasil membunuh beberapa binatang iblis peringkat enam dan tiba di inti Battlesong Grounds, Battlesong Altar. Di sana, di sana. Saat mereka mendekati altar, mereka mendengar serangkaian lenguhan bernada rendah. Orang-orang berkepala banteng. Mendengar suaranya, beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan melihat ke depan. Ketika mereka melihat sekelompok sosok hitam di depan altar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan berkata dengan suara rendah. Benar sekali, ada orang-orang berkepala banteng di depan mereka. Jumlahnya hampir seratus. Ratusan orang berkepala banteng ini membentuk lingkaran dan menyalakan api unggun. Mereka terus melenguh seolah sedang berdoa pada bulan. Dan di tengah-tengah orang-orang berkepala banteng ini ada sebuah altar yang luasnya hampir seratus meter persegi. Altar itu tingginya lebih dari sepuluh meter dan berlapis-lapis. Itu tampak seperti piramida. Di bagian atas terdapat ruang kosong berukuran sekitar 2 hingga 3 meter persegi. Sebuah meja batu diletakkan di atasnya. Di atas meja batu, bola cahaya biru mengalir perlahan dan memancarkan cahaya yang memesona. Di bawah sinar bulan, bola cahaya ini bahkan lebih jahat dan mempesona. Cahaya bulan yang tak berujung sepertinya tertarik oleh bola cahaya biru ini. Itu membentuk pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi, menyelimuti seluruh bola cahaya biru. Harta karun. Melihat ini, Wang Chen dan yang lainnya tahu apa yang ditempatkan di altar. Itu adalah item yang ingin mereka cari di Land of Battle Songs. Di sana, di sana. Serangkaian lenguhan bernada rendah dan bernada tinggi kembali terdengar. Seseorang berkepala banteng setinggi 2 hingga 3 kaki dan tampak seperti raksasa sedang menari dan melompat mengelilingi altar. Orang berkepala banteng ini berpakaian aneh. Dia memegang garpu besar dan melambaikannya dengan ekspresi sales seolah-olah dia sedang memohon sesuatu pada surga. Raja Iblis Banteng, sambil mengerucutkan bibirnya, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan istilah yang aneh dan lucu. Itu benar. Orang berkepala banteng ini ibarat burung bangau di antara kawanan ayam di antara kelompok orang berkepala banteng ini. Gelar Raja Iblis Banteng sangat cocok untuk itu. Kekuatan Binatang Iblis Peringkat 7 Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata kepada Wang Yan dan yang lainnya setelah merasakan aura Raja Iblis Banteng. Mem, Peringkat 7 Wang Yan juga berkata dengan suara rendah. Orang berkepala banteng ini sebenarnya memiliki kekuatan binatang Iblis Peringkat 7. Hal ini membuat semua orang merasa malu. Jika dikatakan bahwa Blue Jade Water Python adalah monster peringkat kuasi ke-7, maka ketika bertarung di darat, itu hanyalah monster peringkat ke-6 sejati di puncak peringkat ke-6. Namun, Minotaur di depannya adalah monster peringkat ke-7 yang sebenarnya. Perbedaan keduanya seperti langit dan bumi. Piton air diok biru sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang berkepala banteng ini. Mereka tidak menyangka binatang Iblis yang begitu menakutkan bersembunyi di sini. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen dan yang lainnya memasang ekspresi pahit di wajah mereka. Binatang Iblis Peringkat 7 ditambah dengan pertahanan dominan dari orang-orang berkepala banteng ini, membuat semua orang merasa putus asa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi hingga saat ini. Saat Wang Chen dan yang lainnya mengerang dalam hati, trompet yang merdu dan sunyi terdengar. Klakson itu merobek malam dan bergema di langit. Pada saat ini, ada orang berkepala banteng yang tingginya sekitar 10 kaki ke segala arah. Masing-masing memegang trompet sepanjang 1 meter di tangannya dan meniupnya terus-menerus. 10 kaki, tingginya 3 meter. Minotaur ini jelas merupakan orang yang paling tinggi selain Raja Iblis Banteng Raksasa. Kekuatan mereka telah mencapai monster Iblis Peringkat 6. Di tengah bunyi klakson, langit dan bumi seakan menjadi satu, dan udara dipenuhi aura primordial. Di sana, di sana. Setelah bunyi klakson, hampir 100 orang berkepala banteng di sekitarnya mulai mengeluarkan erangan pelan. Pada saat yang sama, mereka berlutut ke arah altar dan berdoa. Kekuatan orang-orang berkepala banteng ini rata-rata. Mereka adalah monster Iblis Peringkat 5, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan monster Iblis Peringkat 5 SD. Jelas sekali, ada perbedaan kekuatan yang jelas di antara orang-orang berkepala banteng ini. Melihat semua ini, Wang Chen dan yang lainnya semakin mengerang. Binatang Iblis Peringkat 7, 8 Binatang Iblis Peringkat 6, dan hampir 100 Binatang Iblis Peringkat 5. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Jika mereka keluar dengan gegabu, mereka hanya akan menunggu kematian. Melihat benda biru mempesona di altar, mereka bertanya-tanya apakah mereka benar-benar harus menyerah. Ini jelas bukan sesuatu yang ingin mereka lakukan. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dan menerobos ribuan rintangan dan bahaya untuk mencapai tempat ini, bagaimana mereka bisa rela kembali dengan tangan kosong? Istana Awan Ungu telah dibuka ratusan kali di Land of Battle Songs, dan jumlah orang yang telah memperoleh sesuatu dari Land of Battle Songs dapat dihitung dengan satu tangan. Selama 100 tahun terakhir, dari puluhan kali dibuka, hanya 4 orang yang mendapatkan sesuatu dari Land of Battle Songs. Salah satunya adalah Senior Xian Yu, yang menggunakan bakatnya yang tak terbatas untuk menjelajahinya sendirian 100 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, Senior Dongfang Niu Hao, Guruku, Pangeran Lu, dan pemimpin sekolah Singchen saat ini, Senior Tai Yun Song, bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu. Selama 100 tahun terakhir, hanya sedikit yang berhasil. Melihat ekspresi pahit di wajah Wang Chen dan yang lainnya, Han Yuksuan tersenyum pahit dan menghela nafas. Mendengar desahan Han Yuksuan, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Selama 100 tahun terakhir, hanya 4 orang yang mendapatkan hadiah memasuki negeri lagu pertempuran. Apalagi bisa dikatakan dari puluhan kali Istana Awan Umu dibuka, hanya 2 orang yang berhasil. Tidak ada keraguan bahwa Penatua Xian Yu adalah pejuang terkuat di perbatasan utara. Kemampuannya tak terduga, dan dia telah memimpin fraksi api mengamuk ke vaksi teratas di perbatasan utara. Bagaimana dengan Oriental Niu Hao, Pangeran Lu, dan Tai Yun Song? Salah satunya adalah prajurit Grandmaster dan seorang tetua dari fraksi api mengamuk. Yang lainnya adalah seorang tetua dari Istana Awan Umu, seorang prajurit kekaisaran sempurna yang bahkan bisa disebut sebagai kandidat Grandmaster. Yang terakhir adalah Tai Yun Song, pemimpin sekolah Xing Chen saat ini. Kemampuannya tidak terduga, dan tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Mereka bertiga adalah tokoh terkenal, namun fakta bahwa mereka bertiga telah bekerja sama untuk mendapatkan warisan tanah lagu pertempuran sungguh sulit dipercaya. Mendengar ini, Wang Chen dan yang lainnya merasa hati mereka sedikit tenggelam. Chen, aku bisa mengerti apa yang dikatakan para Minotaur ini. Mereka sepertinya berdoa kepada surga, meminta turunnya Dewa Binatang dan perlindungan Dewa Binatang. Sepertinya mereka sedang melakukan upacara pengorbanan. 663. Mata Wang Chen membelalak saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Flaming Moon, benar-benar dapat memahami geraman dan geraman para Minotaur di depan mereka. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Namun, pada saat yang sama, Wang Chen tidak bisa menahan tatapan aneh di matanya. Binatang iblis macam apa Flaming Moon itu? Dia bahkan bisa memahami kata-kata para Minotaur. Menurut Han Yuksuan, Minotaur bisa dikatakan sebagai binatang iblis yang bukan milik benua ini. Mungkinkah, pikiran lain muncul di benak Wang Chen? Mendengar hal ini, Wang Chen segera bertanya pada Flaming Moon, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka katakan? Mereka berdoa kepada surga untuk perlindungan dan berdoa kepada Dewa Binatang. Bagaimanapun, mereka hanya melantunkan beberapa mantra kuno. Flaming Moon mengulangi. Bisakah kita berkomunikasi dengan mereka? Wang Chen bertanya pada Flaming Moon setelah merenung sejenak. Seharusnya tidak menjadi masalah. Saya merasa bisa berkomunikasi dengan mereka. Flaming Moon melanjutkan setelah merenung beberapa saat. Itu hebat. Wang Chen sangat gembira saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Tuan, ada apa? Wan Z yang sedang berpikir cemas dan cemas, bertanya pada Wang Chen ketika dia melihat Wang Chen tiba-tiba terdiam. Wang Chen kembali sadar ketika mendengar kata-kata Wan Z. Dia tersenyum. Ada cara lain. Mungkin berhasil. Apa itu? Mata semua orang berbinar ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Mereka segera bertanya pada Wang Chen. Biarkan Flaming Moon yang menanganinya. Dia bisa berkomunikasi dengan Minotaur. Wang Chen berkata kepada semua orang setelah merenung sejenak. Merasa. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang menghirup udara dingin. Bulan menyala. Mereka tidak bisa tidak melihat Flaming Moon. Anak kecil ini benar-benar bisa berkomunikasi dengan para Minotaur. Memikirkan hal ini, semua orang tercengang. Sepanjang perjalanan, Flaming Moon telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Kuat. Mampu melahap. Mampu melihat melalui ilusi. Mampu menyemburkan api. Sekarang, ia bahkan dapat berkomunikasi dengan Minotaur aneh ini. Binatang iblis macam apa itu? Dia belum pernah mendengar tentang binatang iblis seperti itu. Apa lagi yang tidak bisa dilakukannya? Flaming Moon tiba-tiba menjadi misterius. Baiklah, biarkan Flaming Moon mencobanya. Wang Chen membuat keputusan setelah merenung sejenak. Setelah merenung sejenak, Wang Chen berkata kepada Flaming Moon di dalam hatinya, Pergi dan lihat apakah kamu dapat berkomunikasi dengan orang-orang ini. Jika tidak bisa, begitu mereka menyerang, larilah ke arah kami. Dengan kecepatanmu, kamu seharusnya bisa-bisa melarikan diri. Dia siap menghadapi kedua kemungkinan tersebut. Akan lebih baik jika mereka bisa berkomunikasi dan rukun satu sama lain. Jika tidak, mereka hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Dengan kecepatan Flaming Moon, hanya Raja Iblis Banteng yang bisa mengejar mereka. Namun, Raja Iblis Banteng jelas merupakan orang inti yang bertanggung jawab atas upacara peringatan tersebut. Tidak mungkin dia mengejar Flaming Moon. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada banyak bahaya. Chen, jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan benda itu. He he, mendengar perkataan Wang Chen, Flaming Moon tertawa keras. Tentu saja senang bisa melakukan sesuatu untuk Wang Chen. Tentu saja, ada alasan lain mengapa hal itu begitu heboh. Itu karena, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mendengarkan nyanyian para Minotaur dan raungan yang tampak berantakan namun berirama, Flaming Moon merasakan darahnya mendidih. Rasanya sangat nyaman. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan merenung sejenak, Wang Chen berkata kepada semua orang dengan suara yang dalam, besiaplah. Begitu negosiasi Flaming Moon gagal, kita harus melarikan diri. Menghadapi binatang iblis peringkat tujuh, Raja Iblis Banteng, mereka tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melarikan diri. Baiklah, kami mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wan Zhe dan yang lainnya menjawab dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, mereka tahu bahwa satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah membiarkan Flaming Moon mencobanya. Itu lebih baik daripada duduk diam dan menunggu kematian. Jika memang tidak berhasil, mereka bisa pergi begitu saja. Datang ke sini dan mendapatkan heaven jade sudah merupakan keuntungan besar. Bahkan jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan menderita kerugian. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Mengaum. Saat semua orang sudah siap, Flaming Moon mengeluarkan raungan lembut dan sosok umumnya berlari menuju altar seperti aliran cahaya. Dalam sekejap mata, ia bergegas menuju altar. Momo. Melihat hal tersebut, para Minotaur yang sedang melakukan upacara peringatan tercengang. Kemudian, mereka mengaum dengan marah. Bagi mereka, jelas ada seseorang yang menyerbu dan mengganggu upacara peringatan mereka. Terutama Raja Iblis Banteng. Auranya meledak seketika dan aura pembunuh pun lahir. Auman-auman-auman. Namun, setelah naik ke altar, entah kenapa, Flaming Moon mengeluarkan raungan marah, tidak mau menunjukkan kelemahan apapun. Dengan suara gemuruh, cahaya bulan di langit mengembun menjadi pilar dan melesat menuju Flaming Moon. Bermandikan sinar bulan, bulu ungu di tubuh Flaming Moon tampak lebih megah dan memiliki aura setan. Selangkah demi selangkah, ia perlahan berjalan menuju altar. Matanya memancarkan cahaya Iblis yang menakutkan. Kemudian, bola api ungu mulai membakar sekujur tubuhnya. Itu menutupi seluruh tubuh Flaming Moon seperti baju besi. Di titik tertinggi altar, Flaming Moon mengeluarkan raungan marah. Raungannya menyebabkan angin dan awan berubah. Cahaya bulan yang tak berujung menyelimutinya. Bahaya! Melihat ini, Wang Chen panik dan hendak bergegas keluar. Beraninya Flaming Moon memprovokasi mereka dengan masuk. Bukankah itu berarti kematian? Upacara pengorbanan para Minotaur ini terlihat sangat megah dan formal. Tindakan Flaming Moon yang merusak upacara dan naik ke panggung adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Ini tidak bisa dimaafkan. Seolah-olah seorang pria dan seorang wanita sedang melakukan sesuatu yang sakral. Saat mereka sedang menghasilkan keturunan, Flaming Moon tiba-tiba menelanjangi dan mengusir pria itu. Lalu, dia naik ke tubuh wanita itu. Ini tidak bisa dimaafkan. Wang Chen terkejut. Tidak hanya Wang Chen, bahkan Wang Yan dan yang lainnya pun tampak khawatir. Mereka terkejut. Mengapa Flaming Moon berubah seperti itu? Mengapa cahaya bulan menyelimutinya? Tiba-tiba, semua orang memandang Flaming Moon dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah hal yang aneh tentang altar. Setelah doa tauren, mereka menggunakan metode khusus untuk memusatkan cahaya bulan di altar. Itu sebabnya Flaming Moon bersikap seperti itu. Semua orang siap bergegas menyelamatkan Flaming Moon. Namun, dalam situasi genting dan tampaknya tidak bisa dimaafkan ini, saat Wang Chen dan yang lainnya hendak bergegas keluar, Flaming Moon berdiri dengan bangga. Saat berikutnya, situasinya berubah. Para tauren yang marah, termasuk Raja Iblis Banteng, berhenti mengaung ketika mereka melihat Flaming Moon dan api di tubuh Flaming Moon. Kemudian, mereka meraung kegirangan. Oh, 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 oh. Suara klakson jauh lebih keras dari sebelumnya. Semua tauren berlutut. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Flaming Moon dipuja oleh semua tauren. Bahkan Raja Iblis Banteng pun melakukan hal yang sama. Dia berlutut di tanah dengan taat. Kemudian, semua tauren sujud di tanah dengan tangan terangkat tinggi. Mereka menyembah dan mengaum serempak. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, mereka memuja Flaming Moon. Pada saat ini, orang-orang yang sebelumnya khawatir semuanya terkejut setelah melihat pemandangan ini. Mereka saling memandang dengan kaget dan tidak percaya. Auman 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 Auman. Menghadapi pemujaan para tauren, Flaming Moon mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya bulan yang terkondensasi dari langit dan bumi terus-menerus memperkuat tubuh Flaming Moon dan kemudian dimakan dan diserap olehnya. Gemuruh. Angin bertiup dan awan melonjak. Setelah beberapa saat, di bawah sinar bulan yang sangat kuat, tubuh Flaming Moon memancarkan aura yang sangat agung. Itu adalah aura agung yang datang dari langit, dari kekacauan primordial. Itu mendominasi, kejam, dingin. Aura ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya yang berada jauh gemetar ketakutan. Ledakan. Dengan bantuan energi cahaya bulan dan ledakan energi dari melahap ribuan jiwa dan inti iblis kala jengking beracun gurun, aura Flaming Moon melonjak. Itu menembus barisan monster tingkat menengah dalam sekejap. Ini pertama kalinya Flaming Moon tidak perlu hibernasi dan langsung menerobos dengan bantuan energi. Pada saat ini, ia benar-benar memasuki jajaran monster tingkat 6 tingkat tinggi dan auranya terus melonjak. Momo. Momo. Saat kekuatan Flaming Moon terus meningkat, tauren di sekitarnya mengikuti dan meraung terus-menerus. Mereka tertib dan kuat, dengan aura yang luas dan agung serta teriakan yang mendominasi dan biadab. Akhirnya aura Flaming Moon meningkat sesaat. Secara bertahap berhenti ketika mencapai kekuatan seorang seniman bela diri tingkat 8. Api ungu berkedip-kedip di matanya. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan memuntahkan langit yang penuh dengan api matahari sejati, menutupi langit dan bumi. Momo. Saat api muncul, semua tauren gemetar dan berteriak. Mengaum. Dengan raungan lainnya, Flaming Moon mencabut terus Sunfire dan berdiri dengan bangga di tempat. Semua tauren berlutut di tanah tanpa bergerak seperti orang beriman yang taat. Melihat ini, Wang Chen dan yang lainnya yang berada di belakang benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa para tauren ini memuja Flaming Moon? Mengapa Flaming Moon berubah? Wow, wow, wow. Bunyi klakson terus terdengar, nyaring dan megah. Para tauren terus mengaum dengan suara rendah, saleh dan bersemangat. Melihat ini, Wang Chen dan yang lainnya yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi hanya bisa menunggu dan menonton dengan tenang. Mari kita lihat bagaimana hal ini akan berkembang. Hanya Wang Chen yang mengerutkan kening dan menatap Flaming Moon. Menurut Flaming Moon, para tauren ini menyembah dewa binatang. Sekarang, mereka menyembah Flaming Moon. Mungkinkah, Flaming Moon adalah dewa binatang tauren ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit karena terkejut. Tampaknya hal ini tidak mungkin terjadi. Perbedaan antara Flaming Moon dan tauren ini terlalu besar. Apapun yang terjadi, para tauren harus memuja dewa kerbau. Mungkinkah altar membuat para tauren salah dalam penilaian mereka? Ataukah ada rahasia yang tersembunyi di Flaming Moon? Astaga, astaga. Saat Wang Chen diam-diam bingung, dua suara pelan dari sesuatu yang menembus udara terdengar. 664. Sosok itu menerobos pengepungan para minotaur dan bergegas menuju altar. Targetnya adalah benda yang dikelilingi lingkaran biru di altar. Namong Yu. Itu dia. Ya Tuhan, orang ini tidak ingin hidup. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, Wang Chen dan yang lainnya di belakang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Mencari kematian, melihat pria yang bergegas menuju altar, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin dan dia mendengus dingin. Tidakkah orang ini tahu bahwa dia sedang mendekati kematian dengan bergegas menuju minotaur dan altar? Ini jelas merupakan penghinaan dan provokasi terbesar bagi para minotaur. Belum lagi Raja Iblis Banteng peringkat 7, salah satu dari delapan minotaur peringkat 6 saja sudah cukup untuk membunuhnya. Belum lagi minotaur peringkat 5. Orang ini jelas menantang martabat para minotaur. Bahkan seorang seniman bela diri biasa pun tidak akan berani bertindak sembarangan dalam situasi seperti itu, bukan. Beraninya dia bertindak sembarangan, jika ini tidak mendekati kematian, lalu apa? Saat dia mendengus dingin, Wang Chen sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit rasa dingin. Pada saat ini, mereka akhirnya berhasil menstabilkan legiun kepala sapi dengan bantuan bulan api. Mereka tidak tahu apakah orang ini akan membahayakan bulan api dengan bergegas maju seperti ini. Bahkan mereka yang berada di belakang pun akan terseret ke dalamnya. Momo. Benar saja, setelah adegan ini terjadi, para minotaur yang sedang beribadah dengan taat meraung marah saat ini. Mata semua minotaur menjadi merah. Mereka menyembah dewa binatang dan mengadakan upacara pengorbanan. Pada saat ini, seorang manusia benar-benar muncul dan menghancurkan upacara tersebut. Ini tidak bisa dimaafkan. Auman 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 Auman. Bukan hanya para minotaur, tapi bahkan flaming moon di altar pun meraung marah saat ini. Tampaknya itu mengungkapkan ketidakpuasan. Niat membunuh dalam raungan itu bisa dirasakan dengan jelas oleh semua orang. Mendengar Auman dari flaming moon, para minotaur mulai mengaum dengan marah. Shen, biarkan para minotaur menangani orang ini. Mereka akan mencabik-cabiknya. Pada saat yang sama, Wang Chen, yang sebelumnya mencoba menghubungi flaming moon untuk menanyakan apa yang terjadi tetapi gagal, mendengar suara flaming moon di dalam hatinya. Saat ini, komunikasi mereka kembali normal. Wang Chen menghela nafas lega saat mendengar kata-kata flaming moon. Kekhawatiran di hatinya lenyap tanpa bekas. Di mana, di mana. Setelah mendengar Auman flaming moon, kepala sapi menjadi semakin marah. Semua tauren meraung ke arah namong yu yang bergegas ke altar. Raja Iblis Banteng yang memimpin, berteriak. Sosoknya meledak, dan dia tiba-tiba berlari menuju namong yu. Hahaha, benar saja, tentu saja, ini bendanya, hahaha. Benda ini milikku, hahaha. Pada saat ini, namong yu, yang berhasil masuk ke dalam altar, melihat benda yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru di altar dan tertawa terbahak-bahak kegirangan. Itu benar, dia bisa merasakan bahwa benda di dalam lingkaran biru itu adalah apa yang dia inginkan. Itu adalah keinginan keluarganya. Untuk mendapatkan benda tersebut, keluarganya telah berusaha keras dan akhirnya menemukannya di sini. Wang Chen, haf, benda ini pasti milikku. Hahaha. Memikirkan Wang Chen, bibir namong yu membentuk senyuman dingin. Dia melihat ke arah tempat Wang Chen dan yang lainnya bersembunyi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah datang ke tempat ini? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa monster di altar itu adalah Flaming Moon? Namun, semua ini tidak menjadi masalah lagi. Tidak peduli trik apapun yang dilakukan Wang Chen, tidak peduli kemampuan apa yang dimiliki Flaming Moon, itu tidak menjadi masalah lagi. Selama dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan meninggalkan istana awan ungu, itu akan menjadi akhir dari sekolah Xing Chen dan keluarga Wang ketika dia kembali. Di saat yang sama, merasakan Raja Iblis Banteng mengejarnya, jejak rasa jijik muncul di matanya. Huff, monster tingkat ketujuh. Sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan benda itu. Memikirkan hal ini, Namong Yu berteriak dengan lembut dan menyakitkan mengeluarkan sepotong batu giyok putih dari ruang penyimpanannya. Pertahanan mutlak. Dengan teriakan marah, dia tiba-tiba menghancurkan potongan batu giyok putih itu. Dalam sekejap, energi agung terpancar, membentuk lingkaran cahaya mengkilap di sekitar Namong Yu. Pertahanan mutlak. Keluarga Namong benar-benar memberinya pertahanan mutlak. Melihat ini, Wang Chen dan yang lainnya, yang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, terkejut. Jelas sekali, mereka tidak menyangka orang ini mempunyai tipuan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam takjub. Keluarga Namong memang merupakan keluarga besar dengan warisan ribuan tahun. Mereka sebenarnya mempunyai pertahanan absolut yang kuat. Berdasarkan kekuatan lingkaran cahaya mengkilap, itu seharusnya merupakan pertahanan tingkat menengah. Ia bisa bertahan melawan semua serangan dari prajurit di bawah level Martial Saint. Pertahanan tiga kali. Wang Chen sangat akrab dengan hal ini. Ini karena dia telah menerima pertahanan absolut dasar dari tetua kedua. Pertahanan mutlak pemula itu pernah menyelamatkannya satu kali. Itu memungkinkan dia mendapatkan bunga roh darah dan melarikan diri dari wanita misterius itu. Sekarang, pertahanan absolut yang digunakan Namong Yu adalah pertahanan tingkat menengah. Dia tidak menyangka Namong Yu akan begitu sabar. Entah saat semua orang berada dalam bahaya di Dano Giok atau saat dia tiba di area inti Battle Songland, dia tidak menggunakan pertahanan mutlak sama sekali. Jelas sekali, dia sedang menunggu. Menunggu kesempatan yang paling cocok, menunggu kesempatan untuk merebut harta karun di Battle Songland. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi suram. Flaming Moon, hentikan dia. Melihat orang ini hendak mencapai puncak altar, Wang Chen berteriak dengan suara rendah. Tentu saja, Wang Chen tidak bisa membiarkan Namong Yu berhasil mengaum. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon meraum marah. Saat berikutnya, melihat ke arah Namong Yu yang sedang menyerangnya, cahaya ungu melintas di matanya bergegas ke arahnya. Huff, makhluk jahat, beraninya kamu menghentikanku. Melihat Flaming Moon yang sedang mengisi daya, mata Namong Yu menjadi dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah binatang buah Wang Chen. Meskipun dia bingung mengapa Flaming Moon muncul di altar dan tidak diserang, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Di belakangnya, Raja Iblis Banteng sedang menyerangnya. Karena pertahanan absolut telah digunakan sekali di gurun, dia hanya punya dua peluang tersisa. Dia harus mendapatkan barang itu dan melarikan diri dari tempat ini sebelum itu terjadi. Memikirkan hal ini, dia menghancurkan telapak tangannya ke arah Flaming Moon dan menghancurkan jimat Giyok di tangannya. Saat jimat Giyok ini dihancurkan, energi agung langsung berkumpul menuju Namong Yu. Dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi sedikit redup. Jimat pengembalian kota. Dia ingin kembali ke kota setelah mendapatkan harta karun itu. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Saudaraku, ayo pergi. Kita harus menghentikannya. Benda ini tidak boleh jatuh ke tangannya. Melihat jimat Giyok hancur di tangan Namong Yu, Dong Hao dan yang lainnya langsung berteriak. Ini adalah jimat pengembalian kota yang diberikan kepada mereka oleh Istana Langit Ungu. Setelah jimat Giyok ini dihancurkan, ia dapat mengumpulkan cukup energi dalam satu menit untuk beresonansi dengan formasi di luar Istana Langit Ungu. Dari sana, mereka bisa langsung meninggalkan Istana Langit Ungu dan kembali ke dunia luar. Dalam situasi berbahaya, jimat pengembalian kota ini tidak akan memberikan efek sedikitpun dalam satu menit. Namun, pada saat ini, ditambah dengan pertahanan absolut, Namong Yu memenuhi syarat untuk mencabut gigi dari mulut harimau. Mendengar kata-kata semua orang, mata Wang Chen menjadi dingin. Setelah merenung sejenak, dia berteriak, pergi. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Namong Yu berhasil. Itu sudah pasti. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama ketika Wang Chen dan yang lainnya bergegas keluar, Namong Yu telah bertabrakan dengan flaming moon. Suara renyahnya terdengar di langit seperti bunyi bel. Mengandalkan pertahanan absolut, sosok Namong Yu hanya berhenti sejenak sebelum tiga serangan telapak tangan berturut-turut mendarat di tubuh flaming moon. Di tengah suara pemboman yang membosankan, sosok flaming moon terlempar. Dengan pertahanan mutlak, Namong Yu menggunakan metode bertarung dengan nyawanya. Yang dia butuhkan adalah mencapai puncak altar secepat mungkin dan mendapatkan item itu. Di belakangnya, Raja Iblis Banteng sudah menyusul dan dia tidak punya banyak waktu untuk melibatkan diri. Selama dia mendapatkan item itu, lalu bagaimana jika dia kehilangan pertahanan absolut? Melihat benda itu, mata Namong Yu dipenuhi dengan fanatisme. Momo! Raungan marah terdengar, melihat manusia terkutuk ini berani melawan dewa binatang mereka, Raja Iblis Banteng meraung dengan ganas. Sambil meraung, dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Namong Yu dan menusukkan garpu tajam ke arah Namong Yu. Ding! 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 Saat Namong Yu mencapai puncak altar, garpu Raja Iblis Banteng menusuk ke arah Namong Yu. Huff, makhluk jahat, beraninya kamu. Enyahlah! Namong Yu memblokir serangan itu. Dalam sekejap, perisai kaca, yang semula hanya tersisa dua kali lagi menggunakan pertahanan mutlak, hancur. Namong Yu mengeluarkan benda hitam dan melemparkannya ke Raja Iblis Banteng. Gemuruh! Langit berguncang dan bumi berguncang. Saat manik itu dilemparkan ke arah Raja Iblis Banteng, manik itu meledak. Guntur gempa langit! Sial! Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak barang bagus? Itu pasti ulah keluarga Namong. Pertahanan absolut, Guntur gempa langit, keduanya bersama-sama. Namong Yu bahkan tidak akan takut pada prajurit sekte. Sepertinya mereka telah melakukan banyak persiapan untuk item ini di Warsongland. Di tengah suara gemuruh, asap tebal mengepul, dan tangisan sama Raja Iblis Banteng terdengar. Pada saat berikutnya, tubuh besar Raja Iblis Banteng terlempar. Sky Quick Thunder adalah eksistensi yang sangat kuat. Itu adalah keberadaan yang sangat berharga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa satu Sky Quick Thunder dapat membunuh seorang prajurit sekte. Barang ini milik daratan tengah dan sangat langka di perbatasan utara. Bahkan di daratan tengah, hanya sedikit orang yang memilikinya. Itu adalah barang yang sangat bagus untuk pertahanan diri. Kekuatan benda semacam itu berada di luar imajinasi orang biasa. Jika bukan karena pertahanan Raja Iblis Banteng yang kuat, Sky Quick Thunder yang tiba-tiba itu sudah cukup untuk membunuhnya. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah mengirim Raja Iblis Banteng terbang dengan Sky Quick Thunder, bibir Namong Yu membentuk senyuman dingin. Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia muncul di atas altar. Melihat benda di dalam lingkaran cahaya biru, pandangan fanatik muncul di matanya. 665 Saat ini, tidak ada hambatan di depannya. Ice Spirit Divine Jade dan Dark Nether Water berada tepat di depan Namong Yu. Selama Namong Yu mengulurkan tangannya, dia akan bisa mendapatkan dua harta karun ini. Dia sudah bisa melihat manfaat yang akan dia peroleh jika dia membawa kedua barang tersebut kembali ke keluarganya. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk mengambilnya. Mengaum. Namun, saat Namong Yu hendak menyerang, suara gemuruh terdengar. Yan Yue, yang telah dipaksa kembali olehnya sebelumnya, telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk muncul di hadapannya. Kemudian, cahaya putih menyala dan hembusan api matahari sejati menyembur ke arahnya. Wuss! Dengan suara siulan, api matahari sejati menyelimuti Namong Yu. Bestar, beraninya kamu menghalangiku. Melihat ini, Namong Yu sangat marah. Harta karun itu akan segera berada di tangannya, tetapi Flaming Moon telah keluar untuk menghalangi kesempatannya mendapatkan harta karun itu. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Ding! Di bawah pembakaran api matahari yang sejati, kekuatan pertahanan terakhir dari pertahanan absolut tidak berhasil. Di tengah suara retakan yang tajam, penghalang pertahanan absolut yang menyelimutinya hancur berkeping-keping seolah padat, menyebar ke dalam ketiadaan. B. Asteris Jingan. Dengan raungan marah, Namong Yu hanya bisa memilih mundur untuk menghindari api matahari sejati. Pertahanan absolut telah retak begitu saja. Hal ini membuat Namong Yu marah dan tertekan. Di mana? Di belakangnya, para tauren telah mengambil kesempatan untuk menyerang. Raja Iblis Banteng berlumuran darah saat dia meraung dan menerkam. Bestar, kamu meminta kematian. Melihat Flaming Moon menghalangi jalannya, kilatan kejam melintas di mata Namong Yu. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sky tremor bom terakhir dari ruang penyimpanannya. Dalam sekejap mata, dia hendak melemparkannya ke Flaming Moon. Dengan harta karun di depannya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghentikannya? Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen menyentuhnya? Bagaimana mungkin Namong Yu tidak mengetahui mengapa Flaming Moon muncul di sini? Jelas sekali, Wang Chen lah yang menginginkan hal-hal ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Namong Yu. Pada saat ini, dalam kemarahannya, Namong Yu bahkan lupa memikirkan mengapa Flaming Moon muncul di sini dan mengapa para tauren memuja Flaming Moon. Beraninya kamu. Tepat ketika Namong Yu hendak membuang bom tremor langit terakhir yang bisa menyelamatkan nyawanya, Wang Chen, yang bergegas ke arahnya dengan kecepatan penuh, berteriak keras dengan tatapan dingin di matanya. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan bom tremor langit. Jika dia melemparkannya ke Flaming Moon, apa yang akan terjadi? Mendengar raungan Wang Chen, Namong Yu menatap Flaming Moon dengan tatapan mematikan di matanya. Huff, kenapa aku tidak berani? Matilah, Bestar. Dengan mengangkat tangannya, Sky Tremor bom terbang menuju Flaming Moon dalam sinar cahaya hitam pekat. Mengaum. Merasakan Sky Tremor Thunder terbang ke arahnya, Flaming Moon bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia tidak akan memblokirnya secara langsung. Itu jelas telah melihat kekuatan Sky Tremor Thunder. Melihat pemandangan ini, suara gemuruh bergema di udara, dan pada saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Saat Flaming Moon meraung dengan marah, cahaya bulan yang tak berujung berkumpul dan berubah menjadi pilar cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, ia menyelimuti Flaming Moon seolah-olah itu adalah benda padat. Gemuruh. Gemuruh keras terdengar, dan saat berikutnya, Sky Tremor Thunder meledak. Namun, hal itu tidak melukai Flaming Moon seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, semua kekuatannya dihalangi oleh pilar cahaya bulan. Pada saat yang sama, Flaming Moon memuntahkan trusun fire dari mulutnya, menyebarkan sisa kekuatan Sky Tremor Thunder. Sky Tremor Thunder yang menakutkan sepertinya bisa dihilangkan kapan saja, dan itu tidak melukai Flaming Moon sama sekali. Hal ini menyebabkan semua orang membelalak tak percaya. Di belakang mereka, Wang Chen yang khawatir dan marah saat melihat Sky Tremor bom dilempar, menghela nafas lega saat melihat ini. Pada akhirnya, dia mengungkapkan senyuman. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Makhluk jahat, bagaimana mungkin? Wajah Namong Yu dipenuhi ketakutan saat dia berteriak tak percaya. Tidak ada yang mengetahui kekuatan Sky Tremor Thunder lebih baik darinya. Keluarga Namong telah membayar mahal untuk membelinya dari lelang di daratan tengah untuk perjalanan ke Istana Awan Umu ini. Itu untuk menghadapi situasi seperti itu, dan untuk mendapatkan Ice Soul Divine Jade dan Air Swan Ming. Namun, sekarang, Sky Tremor Thunder sama sekali tidak melukai Flaming Moon. Flaming Moon masih menghalangi jalannya. Di balik Flaming Moon terdapat Ice Soul Divine Jade dan Air Swan Ming yang dia inginkan. Namun, dengan Flaming Moon menghalangi jalannya, itu seperti gunung yang tinggi, dan Namong Yu merasa sulit untuk menyeberang. Dia telah mendengar tentang kekuatan Flaming Moon dan melihatnya sendiri. Dia tahu bahwa jika mereka bertarung, dia tidak akan bisa menandingi Flaming Moon sama sekali. Terlebih lagi, para Minotaur sedang mengejarnya, dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada tepat di depannya. Di sisi lain, Wang Chen dan yang lainnya sudah menyerbu ke arahnya. Jika dia dikelilingi oleh orang-orang ini, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, wajah Namong Yu dipenuhi kebencian. Semua ini karena Wang Chen dan keluarga Wang. Keluarga Wang Sialan ini, Wang Chen Sialan ini. Jika bukan karena mereka, dia pasti berhasil. Benar, dia pasti berhasil. Dengan kombinasi pertahanan absolut dan guntur tremor langit, benda-benda ini pasti menjadi miliknya. Namun, sekarang, keluarganya telah membayar mahal, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Bahkan permata bumi dan keterampilan bela diri tingkat bumi yang dia peroleh dari dasar dano giok diperas oleh Wang Chen dan yang lainnya. Bagaimana Namong Yu bisa menerima ini? Mengaum. Saat ekspresi Namong Yu berubah, Flaming Moon meraum dan menyerang ke arah Namong Yu. Momo. Raja Iblis Banteng dan para Minotaur sudah berada di hadapannya. Wang Chen, keluarga Wang, ingat ini. Keluarga Namong saya tidak akan membiarkan ini pergi. Anda pasti akan menyesalinya. Melihat semua ini, Namong Yu tahu betul bahwa situasinya tidak dapat diubah. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, dan tatapan kejam muncul di matanya saat dia meraum dengan gila. Begitu dia meraum, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di tempat. Jimat pengembalian kota, dia telah pergi, dia telah meninggalkan istana awan ungu, sepertinya dia telah keluar. Iya, dia sudah keluar. Jika dia tidak keluar, begitu dia dikepung, dia pasti akan mati. Itu benar. Bagaimana orang yang penakut bisa mencapai sesuatu yang hebat? Sepertinya dia sudah menyerah. Kepergian Namong Yu begitu saja menyebabkan semua orang merasakan gelombang keheranan. Kemudian, mereka saling memandang dan mendesah dengan emosi. Adapun para Minotaur, mereka sangat bingung. Hilangnya musuh secara tiba-tiba membuat mereka merasa tidak nyaman dan bingung. Segera, mereka memusatkan perhatian mereka pada Wang Chen dan yang lainnya. Para Minotaur meraung dan berbalik untuk menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Mengaum. Namun, saat Minotaur hendak menyerang Wang Chen dan yang lainnya, Flaming Moon meraung dengan marah. Raungan itu penuh keagungan dan dominasi. Mendengar suara gemuruh seperti itu, semua Minotaur tanpa sadar menghentikan langkahnya. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya berkeringat dingin. Jika para Minotaur melampiaskan seluruh amarahnya kepada mereka, itu akan merepotkan. Kemarahan para Minotaur ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Wang Chen. Terutama kemarahan Raja Iblis Banteng. Itu adalah binatang Iblis peringkat tujuh, yang memiliki kekuatan seniman bela diri Grand Master Realm. Itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Auman Auman Auman. Momo. Kemudian, Auman Flaming Moon dan para Minotaur bergabung bersama, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi satu sama lain. Setelah beberapa saat, niat membunuh para Minotaur ini berkurang hingga menghilang. Kemudian, mengikuti Auman Raja Iblis Banteng, semua Minotaur kembali ke posisi semula dan berlutut, seolah sedang menunggu sesuatu. Adapun Raja Iblis Banteng dan Flaming Moon, mereka berjalan menuju Wang Chen dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Flaming Moon menangani mereka? Keraguan yang tak ada habisnya menyebar dan tumbuh di benak setiap orang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan atau dikatakan Flaming Moon. Sekarang, dia berjalan ke arah mereka bersama Raja Iblis Banteng. Flaming Moon, bagaimana kabarnya? Wang Chen mau tidak mau bertanya pada Flaming Moon. Chen, sudah selesai. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka memperlakukan saya sebagai Dewa Binatang. Hehe, berjalan lancar buat saya. Aku mengakuinya. Ngomong-ngomong, kalian semua adalah utusan Dewa Binatang. Anda semua di sini untuk menerima persembahan mereka. Kita bisa pergi ke platform sekarang. Barang-barang di dalamnya juga milik kita. Raja Iblis Banteng juga berkata bahwa dia bisa membawa kita ke area inti Istana Awan Ungu, Aula Suci Istana Awan Ungu. Para Minotaur telah menjaga tempat itu selama seribu tahun, dan hanya lima yang menginjakan kaki di sana. Di bawah pertanyaan Wang Chen, Flaming Moon mulai menceritakan. Wang Chen kaget saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Dia tidak menyangka hal itu akan terjadi seperti yang dia duga. Para Minotaur benar-benar memperlakukan Flaming Moon sebagai Dewa Binatang. Apa yang sedang terjadi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Flaming Moon tidak terlihat seperti Dewa Binatang. Terlebih lagi, Dewa Binatang apa yang dibicarakan para Minotaur? Bagaimanapun, itu bukanlah binatang ilahi. Menurut ingatan Wang Chen, seharusnya merupakan kepercayaan suatu suku. Itu semua adalah keberadaan ilusi. Bagaimana mungkin itu adalah Flaming Moon? Tidak ada legenda tentang Dewa Binatang di benua Tian Suan. Dalam keadaan seperti itu, pada akhirnya, Wang Chen hanya bisa menyalahkan hal-hal ini pada para Minotaur yang tidak mengetahui apa itu Dewa Binatang. Ketika mereka melihat Flaming Moon muncul saat upacara pengorbanan, mereka mengira Flaming Moon adalah Dewa Binatang. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen sangat bersemangat. Ini juga bagus. Setidaknya dengan bantuan Flaming Moon, dia bisa mendapatkan dua hal yang telah berusaha keras didapatkan oleh Namong Yu. Lebih penting lagi, dia bisa pergi ke Ola Suci Istana Awan Ungu. Itu adalah area inti dari Istana Awan Ungu, area paling misterius. Daerah tempat lima orang menginjakan kaki selama seribu tahun. Semua ini membuat Wang Chen penuh antisipasi. Dia berbalik dan menyampaikan kata-kata Flaming Moon kepada beberapa orang di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, Wang Yan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi gembira dan terkejut. Mereka tidak menyangka semuanya akan berjalan semulus ini. Pada awalnya, mereka mengira akan ada pertempuran sengit apapun yang terjadi. Saat ini, mereka menghela nafas panjang. Jika terjadi pertempuran sengit, mereka akan sangat dirugikan. 666 Dengan penjelasan Flaming Moon, Wang Chen menemukan beberapa informasi orang dalam. Menurut kata-kata Minotaur, suku mereka telah ditangkap oleh petarung yang kuat dan dibawa ke ruang ini. Pada awalnya, hanya ada sekitar 10 Minotaur. Setelah ribuan tahun berkembang, suku Minotaur telah berkembang menjadi ratusan orang. Jika bukan karena keterbatasan ruang ini, yang menjaga mereka berkembang biak dalam skala besar, mereka akan memiliki setidaknya satu suku yang terdiri dari puluhan ribu orang. Minotaur ini tinggal di negeri lagu pertempuran. Setiap tahun, mereka akan mengadakan upacara peringatan. Upacara tahun ini diadakan pada hari ini. Mereka berdoa memohon perlindungan Dewa Binatang. Mereka berdoa agar Dewa Binatang mengizinkan mereka meninggalkan ruang ini dan lepas dari belenggu. Namun, mereka selalu gagal. Selama ratusan tahun, beberapa orang luar akan masuk ke kawasan terlarang mereka setiap tiga tahun, dan tahun ini adalah tiga tahun berikutnya. Tentu saja, Wang Chen tahu apa yang dimaksud Minotaur dengan orang luar yang datang setiap tiga tahun. Itu adalah pembukaan Istana Awan Ungu yang terjadi setiap tiga tahun. Setiap kali dibuka, tidak dapat dihindari bahwa orang akan datang ke sini. Para Minotaur membenci orang luar ini. Ini karena setiap kali orang-orang ini datang, mereka ingin mencuri benda suci yang digunakan untuk upacara mereka. Benda-benda suci ini akan muncul setahun sekali. Setiap saat, mereka otomatis muncul di istana. Selama ratusan tahun, ada dua kelompok orang yang mencuri barang suci mereka. Itulah sebabnya para Minotaur memusuhi orang luar ini. Jelas sekali, perampok yang mereka bicarakan adalah orang-orang yang memasuki Istana Awan Ungu setiap tiga tahun untuk mencari peluang. Dua kelompok orang yang mereka bicarakan tidak diragukan lagi adalah Patriark Bulu Abadi dari seratus tahun yang lalu dan Dongfang Niu Hao, Pangeran Lu dan Tai Yun Song yang telah bangkit dalam beberapa dekade terakhir. Mendengarkan cerita Flaming Moon, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Adapun mengapa Flaming Moon menjadi Dewa Binatang, bahkan dia tidak tahu. Itu mungkin karena para Minotaur telah melihatnya dalam bentuk binatang dan salah mengira dia sebagai Dewa Binatang. Namun, apakah sesederhana itu? Jelas sekali itu tidak mungkin. Namun, ini bukan waktunya bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk berpikir. Dengan izin dari Minotaur, Wang Chen dan yang lainnya mengikuti Flaming Moon ke altar. Saat ini, di altar tertinggi terdapat dua benda suci untuk upacara. Giyok Dewa Jiwa Es. Air gelap-gelap. Melihat dua item ini, suara Lin Zhan sudah berseru di hati Wang Chen. Di saat yang sama, Wang Yan juga berseru dengan ekspresi terkejut. Ice Soul Divine Jade, air neter gelap. Apa gunanya? Mendengar seruan Lin Zhan, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Cek, cek, cek. Nak, kali ini kita sukses besar lagi. Hehehe, Ice Soul Divine Jade adalah bahan terbaik untuk renovasi tubuh. Pernahkah Anda mendengar Batu Giyok Putih sebagai tulang? Batu Giyok Putih sebagai sesuatu yang kuno berarti jika seseorang ingin merekonstruksi tubuhnya, Batu Giyok Putih secara alami adalah pilihan terbaik. Faktanya, di atas Batu Giyok Putih, Ice Soul Divine Jade puluhan ribu kali lebih baik dari itu. Dengan Giyok Ilahi Jiwa Es sebagai tulangnya, orang yang merekonstruksi tubuhnya pasti akan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi di masa depan. Sejak saat itu, dengan bantuan Ice Soul Divine Jade, dia akan mampu menjaga ketenangan pikiran setiap detik. Dengan cara ini, hanya masalah waktu sebelum dia melangkah ke jalan surgawi. Meskipun benda ini tidak digunakan untuk merekonstruksi tubuh, benda ini juga dapat digunakan sebagai benda untuk membantu kultivasi dan menenangkan pikiran. Namun, item ini terlalu langka, jadi pada dasarnya tidak ada yang mengetahuinya. Dan Dark Dark Water, he he, ini harta terbaik untuk remodeling tubuh. Ini jauh lebih kuat daripada air kolam es. Faktanya, air gelap-gelap bahkan lebih baik daripada air yin yang dibutuhkan untuk renovasi tubuh. Efek dari renovasi tubuh tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai kedua barang ini tidak dapat diukur. Dia tidak menyangka istana awan ungu memiliki harta karun ini. Dari kayu kiankun hingga giyok langit hingga mutiara bumi, dan sekarang giyok ilahi jiwa es dan air gelap-gelap. Cek, cek, cek. Luar biasa, luar biasa. Menanggapi keraguan Wang Chen, Lin Zhan menjelaskan dengan lugas. Mendengar penjelasan Lin Zhan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat dua benda di depannya dengan ekspresi yang sangat berbeda. Ice Soul Divine Jade dapat merekonstruksi tubuh dan memiliki efek yang luar biasa. Wang Chen benar-benar tidak dapat membayangkan ini. Rekonstruksi tubuh. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi berapi-api. Bukankah Lin Zhan perlu merekonstruksi tubuhnya? Bukankah ini yang paling ia butuhkan? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi serius. Ice Soul Divine Jade di depannya sudah cukup. Bahkan jika itu tidak cukup untuk membantu Lin Zhan menyelesaikan seluruh proses renovasi tubuh, itu seharusnya sudah dekat. Ini sudah cukup. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen memandang yang lainnya dengan ekspresi meminta maaf. Beri aku Ice Soul Divine Jade. Aku punya kegunaan penting untuk itu. Ada pun air gelap-gelap. Sehubungan dengan dua item ini, Wang Chen mulai sakit kepala. Setelah mengetahui kegunaan kedua item ini, Wang Chen benar-benar tidak mau menyerah pada salah satu darinya. Barang-barang ini sangat penting baginya, terutama Giyok Ilahi Jiwa Es. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Lin Zhan. Bagaimana mungkin Wang Chen, yang telah berjanji untuk membantu Lin Zhan merekonstruksi tubuhnya, melupakan hal ini? Karena itu adalah sesuatu yang dibutuhkan Lin Zhan, dia harus mendapatkannya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berdiri pada upacara sehubungan dengan Ice Soul Divine Jade dan memberitahu semua orang secara langsung. Hei hei, saudaraku, aku tidak akan mengganggu kedua item ini. Meskipun item ini tidak buruk, mereka tidak sebagus Heaven Jade. Mereka tidak akan banyak berguna bagi kita. Saudaraku, kamu dari sekolah Sing Chen. Saya mendengar bahwa panduan rahasia penempaan tubuh di sekolah Sing Chen sangat kuat. Air gelap-gelap ini tentu saja yang paling berguna bagi Anda. Ya, menurutku juga begitu. Aku juga tidak akan ikut campur. Sekarang kita memiliki Heaven Jade, panen kita kali ini sudah cukup. Setelah mendengar bahwa Wang Chen telah memutuskan pada Ice Soul Divine Jade dan ragu-ragu tentang Dark Dark Water, semua orang tertegun sejenak sebelum Zhou Wei dan Dong Hao angkat bicara terlebih dahulu. Orang seperti apa Wang Chen itu? Apakah dia tipe orang yang rakus akan keuntungan kecil? Jika ya, dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki di usia yang begitu muda dan tidak akan berbagi Heaven Jade dengan mereka. Baik Dong Hao maupun Zhou Wei sangat jelas dalam hal ini. Sekarang Wang Chen telah mengambil inisiatif untuk mengatakan hal seperti itu, mereka dengan cepat mengetahuinya setelah keterkejutan awal. Jelas sekali, kedua item ini sangat penting bagi Wang Chen. Meskipun mereka tidak tahu betapa pentingnya mereka, itu tidak menjadi masalah lagi. Yang perlu mereka ketahui hanyalah hal ini. Oleh karena itu, mereka sebaiknya membantunya dan tidak bersaing untuk mendapatkannya. Orang harus tahu bahwa Heaven Jade jauh lebih penting bagi mereka. Wang Chen telah memberikan bantuan besar kepada mereka. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan nyawa mereka dua kali. Sekarang keduanya telah bergabung dengan keluarga Wang, mereka tentu saja bersedia membantu Wang Chen. Mengambil langkah mundur, tanpa flaming moon, bisakah mereka mendapatkan barang-barang ini? Jelas tidak, jadi mereka tidak rugi. Hadiah Heaven Jade dari Wang Chen tercermin pada saat ini. Heaven Jade adalah hadiah yang berharga. Setelah Dong Hao dan Zhou Wei menyatakan pendirian mereka, Wang Zhe segera mengikutinya. Tentu saja, Wang Yan akan mendukung Wang Chen dalam segala hal. Wang Yan bersedia membiarkan Wang Chen mendapatkannya. Setelah semua orang mengutarakan pendiriannya, Han Yuksuan juga menghela nafas dan mengutarakan pendapatnya, saya juga mundur. Dia memandang Wang Chen dengan tatapan yang rumit. Itu bukan karena hal lain, juga bukan karena rasa iri atau kengganan. Sebaliknya, itu karena dia tidak menyangka Wang Chen bisa menjalin hubungan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Hal ini membuat Han Yuksuan sangat emosional. Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Dia bukan lagi sampah yang diejek semua orang. Keluarga Wang saat ini bukan lagi keluarga Wang di masa lalu. Wang Chen telah mengantarkan zamannya sendiri. Ini. Mendengar kata-kata orang banyak, senyuman pahit muncul di wajah Wang Chen. Dia tidak menyangka semua orang akan membuat pilihan seperti itu. Hal ini membuat Wang Chen sedikit malu. Namun, kedua barang ini terlalu penting baginya, jadi Wang Chen tidak menolaknya. Baiklah, kalau begitu, aku akan menerimanya. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, keluarga Wang akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, dia tidak bisa menganiaya orang-orang ini setelah menerima barang-barang ini. Oleh karena itu, Wang Chen berjanji. Sebuah janji yang akan membuat semua orang gila di masa depan. Bantuan penuh dari keluarga Wang. Bahkan bagi keluarga Wang saat ini, membuat janji seperti itu sudah memberikan manfaat yang besar, apalagi bagi keluarga Wang di masa depan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh masa depan keluarga Wang bisa melangkah, tapi itu pasti tidak terbatas. Dalam hal ini, bobot janji ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini juga merupakan kompensasi Wang Chen kepada semua orang. Kemudian, setelah berdiskusi, Wang Chen dengan hati-hati menyimpan kedua barang itu. Baru kemudian dia menghela nafas lega, wajahnya penuh kegembiraan. Kali ini, datang ke istana awan ungu sungguh berharga. Itu adalah panen yang luar biasa. Baiklah, ayo pergi ke Templar Hall. Setelah semuanya selesai, Wang Chen berkata kepada semua orang. Altar suci adalah tempat yang belum pernah diinjak oleh siapapun di istana awan ungu selama ribuan tahun. Sekarang, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya pergi ke tempat ini. Ini adalah tempat paling misterius di istana awan ungu, dan juga merupakan tempat inti. Bisa dibayangkan signifikansinya. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang bersemangat. Akankah ada pertemuan misterius lainnya di Templar Hall? Masih ada satu hari tersisa. Mereka punya waktu satu hari penuh untuk berusaha mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Itu juga karena Wang Chen dan Flaming Moon sehingga mereka bisa pergi ke Aula Templar. Oleh karena itu, semua orang secara alami memberikan bantuan ini kepada Wang Chen. Flaming Moon, ayo pergi. Pada saat berikutnya, Wang Chen menginstruksikan Flaming Moon. Mendengar kata-kata Wang Chen, Flaming Moon menggeram ke arah para Minotaur, seolah-olah sedang mengatakan sesuatu. Saat Raja Iblis Banteng menganggupkan kepalanya, dia berjalan menuju altar dan menuju Wang Chen dan yang lainnya. Yang mengejutkan semua orang, jalan menuju Templar Hall ada di altar ini. Sama seperti Battle Songland dan Jade Lake, jalan menuju Templar Hall juga merupakan sebuah terowongan. Dengan upaya gabungan dari 10 Minotaur, jalan menuju Aula Templar terbuka. Melihat terbukanya terowongan, Raja Iblis Banteng berbicara kepada Flaming Moon dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dengan bantuan terjemahan Flaming Moon, Wang Chen mengetahui bahwa Raja Iblis Banteng ingin semua orang mengikutinya ke Aula Templar. Pada saat yang sama, dia meminta mereka untuk tidak mengungkapkan rahasia ini. Tentu saja, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, segera, Raja Iblis Banteng memimpin 20 Minotaur dan memimpin Wang Chen dan yang lainnya ke dalam terowongan. Mereka berjalan maju menuju Templar Hall 667. Setelah melintasi terowongan panjang dalam waktu yang lama, beberapa dari mereka tiba-tiba merasakan pemandangan sebelum mereka menjadi cerah. Tidak ada kesedihan, tidak ada bahaya, tidak ada pemandangan mengejutkan di depan mereka. Apa yang mereka lihat hanyalah sebuah suku kecil yang damai. Ada beberapa gubuk jerami sederhana dan beberapa Minotaur yang sibuk. Ini seperti sebuah desa kecil yang ada di surga. Meskipun orang-orang yang tinggal di sini semuanya Minotaur, mereka memberikan perasaan sederhana dan nyaman. Melihat desa di depannya, mata Wang Chen menunjukkan sedikit nostalgia dan daya tarik. Momo. Saat Wang Chen dalam keadaan linglung, serangkaian tangisan Minotaur terdengar. Kemudian, mengikuti Auman Raja Iblis Banteng, semua Minotaur di desa berkumpul di sini. Dalam sekejap mata, tidak kurang dari seratus Minotaur berkumpul di depan mereka. Seperti yang diceritakan oleh Raja Iblis Banteng, para Minotaur memandang Flaming Moon dengan mata penuh rasa hormat. Semua Minotaur merangkak di tanah dan menyembah Flaming Moon. Permusuhan terhadap Wang Chen dan yang lainnya menghilang saat ini. Mereka menyembah dewa binatang mereka. Dalam sekejap mata, para Minotaur ditundukkan oleh Flaming Moon. Hal ini membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa malu. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Flaming Moon untuk menipu para Minotaur sejauh ini. Setelah sekian lama, para Minotaur mundur dengan hati-hati di bawah sinyal Raja Iblis Banteng di tengah teriakan Flaming Moon. Namun, mereka meninggalkan perasaan. Saat ini, para Minotaur sangat bersemangat. Chen, ayo pergi. Raja Iblis Banteng membawa kita ke Sage Hall. Flaming Moon berkata kepada Wang Chen dengan penuh semangat. Sage Hall terletak di kedalaman desa. Sepanjang jalan yang terjal, di bawah kepemimpinan Raja Iblis Banteng, sekelompok orang tiba di tempat paling misterius di Istana Awan Ungu tanpa banyak usaha. Ketika mereka melihat Sage Hall, mereka merasa heran. Itu tidak semegah atau sehebat yang mereka bayangkan. Hanya ada aula kecil. Itu tidak besar, sangat sederhana dan sederhana. Namun, itu memancarkan aura misterius. Lingkungan sekitar aula orang suci dijaga ketat. Tidak ada pintu yang terlihat. Itu adalah bangunan yang tertutup rapat. Semua orang terkejut secara diam-diam. Yang lebih membingungkan Wang Chen dan yang lainnya adalah bahwa di tanah kosong di depan aula templar, ada sederet jejak kaki yang tampak berantakan namun teratur tertanam dalam di tanah. Tidak ada yang tahu berapa tahun yang telah mereka alami. Tidak ada yang tahu berapa banyak angin dan salju yang mereka alami. Namun, deretan jejak kaki ini sepertinya menceritakan kisah sejarah yang menakjubkan. Jejak waktu menambahkan jejak perubahan dan kesederhanaan, memberikan perasaan mendalam yang tak terbatas. Apa yang diwakili oleh deretan jejak kaki ini? Apa yang diwakili oleh aula orang suci ini? Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Untuk sesaat, Wang Chen dan yang lainnya dipenuhi rasa ingin tahu. Chen, Raja Iblis Banteng berkata bahwa ini adalah aula orang suci. Selama ribuan tahun, misi para tauren di sini adalah menjaga kuil. Jika dia ingin memasuki aula orang suci, dia harus mengandalkan keberuntungan. Dengan mengikuti jejak kaki ini, dia akan bisa memasuki aula orang suci. Meskipun tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tempat ini dan berada begitu dekat dengan aula orang suci selama seribu tahun terakhir, para tauren telah mencobanya berkali-kali. Namun, melintasi jejak kaki ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki aula orang suci. Ini adalah sebuah ujian. Hanya mereka yang lulus ujian yang bisa masuk. Saat Wang Chen merasa bingung, Flaming Moon mulai menjelaskan kepada Wang Chen. Mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berbalik untuk melihat Raja Iblis Banteng dan mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, maka jejak kaki ini adalah bagian dari susunan sihir untuk memasuki aula orang suci. Hanya mereka yang bisa melewati jejak kaki ini yang bisa mendapatkan warisan aula orang suci dan masuk ke dalamnya. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melewati tempat ini. Tidak ada seorang pun dari Tauren yang bisa melakukannya. Bahkan Raja Iblis Banteng saat ini pun tidak bisa melakukannya. Hal ini membuat Wang Chen semakin bingung dan serius. Seperti yang diduga, segalanya tidak sesederhana itu. Tuan, saya akan mencobanya. Setelah Wang Chen menyampaikan situasinya kepada semua orang, Wan Zhe, yang berdiri di belakang Wang Chen, berkata langsung kepadanya. Mendengar saran Wan Zhe, tidak ada yang keberatan. Lagi pula, deretan jejak kaki itu penuh misteri dan mereka hanya tahu sedikit tentangnya. Bukan ide buruk bagi Wan Zhe untuk mencobanya. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang artis bela diri kerajaan ada di sana, dan itu sangat meyakinkan. Hati-hati, Wang Chen tidak keberatan dengan permintaan Wan Zhe. Sebaliknya, dia mengingatkannya dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wan Zhe mengungkapkan senyuman pengertian. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Saat dia sampai di depan ruang kosong, dia berteriak pelan. Lalu, dia mengambil langkah pertama dengan ekspresi serius. Ledakan. Dengan satu langkah, dia melangkah ke jejak kaki itu. Dalam sekejap, hati semua orang sepertinya tergerak. Semua orang bisa merasakan bahwa Wan Zhe jelas ada lapisan energi aneh yang menutupi tubuhnya. Buk-buk-buk. Dengan langkah kaki yang tumpul, Wan Zhe mengambil tiga langkah berturut-turut. Bang! Saat berikutnya, semua orang bisa merasakan tubuh Wan Zhe menegang dan ekspresinya berubah serius. Mungkinkah ada misteri dalam jejak kaki ini? Melihat ini, mata Wang Chen dipenuhi keraguan. Buk-buk-buk. Tiga langkah lagi. Ekspresi Wan Zhe menjadi semakin serius. Kemudian, setiap langkah yang diambilnya tampak sangat sulit. Ketika Wan Zhe mengambil delapan belas langkah, semua orang dapat melihat tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia sebenarnya berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama dan tidak bergerak sedikitpun. Buk-buk. Setelah pulih dalam waktu yang lama, Wan Zhe berteriak dengan marah. Iwan batin di sekitar tubuhnya melonjak ke puncaknya dan dia tiba-tiba mengambil dua langkah lagi, memasuki jajaran langkah ke-20. Of. Namun, pada saat ini, Wan Zhe membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah segar. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pada saat berikutnya, dia sepertinya mendapat tekanan yang tak ada habisnya. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut dengan satu kaki dan tidak bisa bergerak. Merasa. Melihat pemandangan ini, Wang Chen dan yang lainnya menarik napas dingin. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi? Kenapa Wan Zhe tiba-tiba melakukan ini? Memang benar, jejak kaki ini mengandung misteri yang tak ada habisnya. Seorang imperial martialis sebenarnya tidak bisa menahannya setelah mengambil 20 langkah. Ini sungguh mengejutkan. Of. Setelah mengeluarkan energi dalam jumlah yang tidak diketahui, Wan Zhe berdiri dengan susah payah dan mengeluarkan seteguk darah segar lagi. Wajahnya menjadi pucat saat dia menggelengkan kepalanya sedikit dan memilih untuk menyerah. Ketika dia kembali ke sisi Wang Chen dan yang lainnya, Wan Zhe basah kuyup oleh keringat dingin. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Jarak 20 langkah sudah cukup untuk membuatnya menahan tekanan yang tak ada habisnya. Aku tidak tahan lagi. Wan Zhe tersenyum pahit sambil menatap Wang Chen. Dia merasa harus menanggung tekanan yang tak terbayangkan dalam setiap langkah yang diambilnya. Perasaan yang tak terlukiskan. Mendengar kata-kata Wan Zhe, semua orang saling memandang. Memang, ada rahasia besar di balik jejak kaki tersebut. Biarkan aku mencoba. Dong Hao berkata kepada orang banyak setelah Wan Zhe menyerah. Begitu dia selesai berbicara, Dong Hao mengambil langkah pertamanya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menyerah setelah datang ke tempat ini. Jelas sekali bahwa olah orang suci ini tidak sesederhana itu. Ini jelas mengandung peluang, jadi tidak ada yang mau menyerah sekarang. Meskipun mereka tahu itu akan sulit, mereka tetap ingin mencobanya. Buk-buk-buk. Of. Namun, yang mengejutkan semua orang, Dong Hao tidak tahan lagi setelah mengambil 18 langkah. Sambil mengerang, darah segar berceceran di mana-mana, dan dia memilih menyerah pada akhirnya. Melihat wajah pucat Dong Hao, semua orang saling memandang dengan cemas. Berikutnya adalah Zhou Wei. Namun, Zhou Wei pada akhirnya hanya bisa mengambil 18 langkah. Setelah mengambil 19 langkah, dia tidak dapat mengambil langkah lain. Berikutnya adalah Han Yuksuan. Sayangnya, Han Yuksuan juga gagal karena jejak kaki aneh ini. Namun, dia telah mengambil total 25 langkah. Hasilnya bahkan lebih baik daripada Wan Zhe. Namun, semua orang tahu bahwa dia telah mencapai batasnya ketika dia mengambil 20 langkah. Dia harus memaksakan diri untuk mengambil 5 langkah terakhir. Berikutnya adalah Wang Yan. Aura Wang Yan yang mendominasi dan kekuatan gagah berani memungkinkan dia mengambil 33 langkah. Ada total 36 jejak kaki di tanah kosong. Pada akhirnya, Wang Yan pingsan di 33 anak tangga. Dia hanya berjarak 3 langkah lagi untuk memasuki aula orang suci, namun dia telah terjatuh 3 langkah sebelum akhirnya. Hal ini membuat semua orang menghela nafas dengan emosi. Namun, semua orang tahu bahwa 33 langkah adalah batas Wang Yan. Dia tidak bisa mengambil langkah lain. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia mungkin mati. Mengambil langkah lain bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Setiap langkah dalam jejak kaki ini menjadi semakin sulit. Tingkat kesulitan ini cukup untuk menantang batas kemampuan Wang Yan. Dengan senyum pahit di wajahnya, Wang Yan kembali ke tempat asalnya dan menghela nafas. Dia menatap Wang Chen dengan antisipasi di matanya. Akhirnya, setelah semua orang pingsan, Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, biarkan saya mencoba. Saat suaranya turun, matanya tiba-tiba menajam. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan dan agung. Berdiri di depan jejak kaki ini, Wang Chen berteriak ringan dan membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Esensi sejati meletus dari tubuhnya, dan aura yang kuat dan sombong langsung menyebar dari Wang Chen, memicu angin menderu. Sekarang, aura sombong Wang Chen setelah membuka 8 gerbang tersembunyi dalam sudah cukup untuk menggerakkan semua orang. Ayo pergi. Dengan teriakan ringan, Wang Chen mengambil langkah pertamanya. Saat dia mengambil langkah pertamanya, Wang Chen jelas bisa merasakan perubahan. Seolah-olah dengan langkah ini, seluruh dunianya telah berubah. Pemandangan di sekitarnya berubah, dunia berputar di sekelilingnya, dan tekanan samar menyapu dirinya. Kamu ingin mempersulitku dengan susunan yang sepele. Ayo pergi. Merasakan perubahan ini, kulit Wang Chen berubah, dan bibirnya melengkung membentuk cipiran. Dengan teriakan keras, esensi sejati Wang Chen meledak. Deng-deng-deng. Dalam satu tarikan napas, Wang Chen mengambil tiga langkah. 668. Merasakan tekanan ini, Wang Chen merasa seolah-olah darah di tubuhnya ditarik dan mulai mendidih. Tep, tep, tep. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen mengambil tiga langkah lagi. Setiap langkah lebih sulit dari sebelumnya. Darahnya mendidih, dan bahkan jiwanya mulai berdenyut. Perubahan hidup mengalir ke arahnya. Penindasan yang biadab dan biadab membuat Wang Chen sulit bernapas. Dengan tekad, kebanggaan, dan ketekunan di matanya, Wang Chen terus mengambil langkah demi langkah. Ketika Wang Chen mengambil langkah ke-18, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap sel di tubuhnya sedang tertekan, melawan, dan mengaum. Dengan langkah ini, ilusi dalam pikiran Wang Chen terlahir kembali. Merasa. Merasakan ini, merasa bahwa pikirannya terus-menerus diserang, Wang Chen buru-buru meletakkan langkahnya. Berdiri di tempat, dia memejamkan mata sedikit, mencoba menjernihkan pikiran dan menjernihkan pikirannya. Penindasan terhadap hutan belantara, invasi jiwa, guncangan garis keturunan, tekanan yang tak terbatas. Semua ini digabungkan pada saat ini. Sekarang Wang Chen tahu mengapa Dong Hao dan Zhou Wei berhenti di sini. Tampaknya ilusi ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di dunia ini. Keadaan pikiran mereka tidak tahan, jadi mereka memilih untuk menyerah. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Han Yuksuan. Dia tidak menyangka dia bisa mengambil langkah ke-25. Dari sini, dia dapat melihat bahwa Han Yuksuan bukanlah orang biasa. Ini membuat Wang Chen memandangnya dengan cara yang berbeda. Setelah beberapa saat, kondisi pikiran Wang Chen menjadi jernih, mencapai kondisi tanpa pikiran dan keinginan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya mengambil langkah ke-19, langkah ke-20. Dalam sekejap mata, dia mencapai langkah ke-25. Wang Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan ke dalam sebidang tanah ini, tertanam menjadi dua. Yang paling, Wang Chen bahkan bisa dengan jelas mendengar rintihan dan ratapan yang datang dari tulangnya. Bahkan dengan intensitas tubuh tahap ke-7 Wang Chen dan kekuatan seniman bela diri kaisar langkah pertama puncak, dalam situasi di mana dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, Wang Chen masih merasa kesulitan. Langkah ke-25 adalah titik balik setelah langkah ke-18. Di titik balik ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa langkah selanjutnya akan sangat berbeda. Saat ini, suara Lin Zhan terdengar di benak Wang Chen. Nak, aktifkan kekuatan garis keturunanmu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengambil 30 langkah. Langkah selanjutnya adalah dunia lain. Jika dia memaksa keluar, Wang Chen tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan jika Wang Yan mampu mengambil 33 langkah, itu hanya karena dia telah menguasai hege-game stream. Sangat mendominasi, jika bukan saya, siapa lagi yang bisa melakukannya. Di bawah aura semacam itu, dia hanya bisa mencapai langkah ke-33. Jika Wang Chen tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, akan sangat sulit baginya untuk terus maju. Akan sulit baginya untuk melampaui 30 langkah. Aku tidak menyangka akan ada susunan misterius antara langit dan bumi. Ia bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Cek cek cek, istana langit ungu ini semakin menarik. Saya ingin tahu dewa agung manakah yang berdiri di belakang mereka. Benua langit yang mendalam benar-benar menghasilkan seorang jenius. Dibandingkan dengan Ling Yu, dia tidak sedikit lebih buruk, bukan? Pada saat yang sama, di dalam Leon Tin Giok, Lin Zhan menunjukkan sedikit desahan dan bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia menghentikan langkahnya dan berdiri di tempatnya, menahan tekanan seperti badai, dia mulai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia sangat jelas bahwa apa yang dikatakan Lin Zhan benar. Kekuatan garis keturunannya adalah pilihan terakhir Wang Chen. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk melampaui 30 langkah. Pada saat yang sama, pada saat ini, Wang Chen merasakan perasaan aneh di hatinya. Tampaknya 36 jejak kaki dan 36 anak tangga ini mengandung misteri yang tak terbatas. Mereka berisi seluruh dunia dan berisi keadaan langit dan bumi. Sebuah cahaya melintas di benaknya dan Wang Chen samar-samar memahami misteri dan misterinya. Ledakan. Setelah beberapa saat, saat kekuatan garis keturunannya diaktifkan, suara gemuruh datang dari dalam tubuh Wang Chen. Kekuatan garis darah kelas 9 telah sepenuhnya diaktifkan, disertai dengan aura sombong dari 10 ribu binatang. Dengan munculnya aura 10 ribu binatang dan integrasi Desolation Key, Wang Chen langsung merasa santai. Ditambah dengan kekuatan garis keturunannya yang sombong, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Kemunculan kedua aura ini membuat seluruh sosok Wang Chen tampak membesar berkali-kali dalam sekejap. Saat ini, dia tampak seperti raksasa yang berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Dia menutup matanya sedikit dan mulai mengambil langkah demi langkah secara perlahan. Benar saja, memang seperti ini. Setelah beberapa saat, senyuman di sudut mulut Wang Chen melebar. Benar sekali, 36 langkah ini tampak sederhana, tetapi selalu berubah dan mengandung misteri langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka secara samar-samar membentuk serangkaian gerakan kaki, gerakan kaki yang bahkan lebih indah dari langkah hantu. Begitu dia menguasai rangkaian gerak kaki ini, setiap langkah yang diambil Wang Chen dalam pertempuran di masa depan akan membawa tekanan kehancuran dan transformasi langit dan bumi. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Saat ini, Wang Chen memahami misterinya. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang teredam terdengar satu demi satu. Wang Chen mengambil tujuh atau delapan langkah ke depan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 33 langkah. Saudara Wang memang berbeda. Dia sebenarnya sangat kuat. Dong Hao dan yang lainnya terkejut melihat seluruh tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah dan mengambil tujuh atau delapan langkah berturut-turut. Mereka telah mengalami kesulitan dan bahaya dan tahu apa artinya Wang Chen mengambil begitu banyak langkah dalam satu tarikan nafas. Itu adalah hal yang mengagetkan dan mengagetkan. Secara khusus, beberapa langkah ini secara langsung mengirim Wang Chen ke dalam peringkat 33 langkah. Hanya tinggal tiga langkah lagi. Jika dia bisa menyelesaikannya, Wang Chen akan bisa memasuki Sagi Hall. Mendengar hal ini, semua orang menahan nafas dan menatap Wang Chen, takut mereka akan melewatkan satu langkah pun. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak menyesali bahwa Wang Chen memang monster. Dia bukanlah eksistensi yang bisa mereka bandingkan. Meskipun Wang Chen adalah yang termuda di grup, kekuatannya berada di urutan kedua setelah Wang Yan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi yang terkuat. Pada langkah ke-33, Wang Chen merasa kesulitan lagi. Sebelumnya, Wang Yan telah berhenti pada langkah ini, jadi Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia mempertahankan keadaan pikiran yang kosong dan tidak bingung dengan ilusi apapun saat dia membenamkan dirinya dalam pengembangan rangkaian gerak kaki ini. Pergi. Sambil mengaum, Wang Chen mengambil langkah ke-34. Retak, retak, retak. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh Sagi Hall tampak terkejut dan tersentuh oleh langkah Wang Chen. Wuss. Angin kencang bertiup. Dalam sekejap, langit berubah warna dan kilat menyambar. Awan gelap berkumpul di langit saat kilat menyambar dan guntur menderu. Langkah ke-34 Wang Chen sebenarnya telah menyebabkan perubahan di langit. Hal ini membuat semua orang merasa tidak percaya. Hem, pada saat yang sama, di ruang yang jauh, suara tajam terdengar dari langit. Tampaknya ia merasakan perubahan yang terjadi di Sagi Hall. Itu dipenuhi dengan kebingungan dan sedikit kejutan. Garis keturunan bela diri ilahi telah muncul kembali. Menarik. Apakah ini aura yang aku rasakan di negeri lagu pertempuran? Kemudian, suara itu seolah berbicara sendiri sebelum terdiam lagi. Tentu saja, Wang Chen tidak mengetahui hal ini. Sekarang, Wang Chen sepenuhnya fokus pada formasi. Setelah langkah ke-34, dia tiba-tiba mengambil langkah ke-35. Gemuruh. Setelah langkah ke-35, seluruh tanah mulai berguncang. Di langit, petir tiba-tiba menyambar tanah. Kresek, kresek. Suara petir yang tajam sangat menakutkan. Itu langsung menabrak tubuh Wang Chen. Dengan erangan teredam, tubuh Wang Chen bergetar hebat setelah diserang petir. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Pada saat berikutnya, dia buru-buru menggunakan prinsip Yin dan Yang, teknik naga kekaisaran, dan bintang-bintang untuk meredam tubuhnya. Dia buru-buru menyerap kekuatan petir ke dalam tubuhnya. Energi luar biasa mengalir ke dalam dirinya, membawa vitalitas yang besar bagi Wang Chen. Mengambil nafas dalam-dalam dan menstabilkan tubuhnya, aura Wang Chen sekali lagi naik ke titik tertinggi. Pada langkah ke-35, Wang Chen tiba-tiba berdiri di langkah ke-35. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki Sagi Hall. Angin dan awan berubah dan angin menyapu. Namun, hati Wang Chen setenang air. Dia tidak punya keinginan atau keinginan. Dia mempertahankan keadaan pikiran kosong dan menunggu dengan tenang dengan mata terpejam. Di belakangnya, Wan Zhe, Han Yuksuan, dan yang lainnya menatap Wang Chen dengan cermat. Dengan langkah terakhir ini, dia akan berhasil. Apakah akan mulus? Mereka tidak bisa tidak bertanya pada diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu. Namun, mereka dapat merasakan bahwa langkah terakhir juga merupakan langkah tersulit. Mereka yang berjalan seratus langkah, setengahnya adalah sembilan puluh. Mereka sangat jelas tentang hal ini. Langkah terakhir adalah yang paling krusial dan tersulit. Seperti yang diharapkan orang-orang ini, Wang Chen memang menghadapi masa tersulit saat ini. Selama dia mengambil langkah terakhir, dia akan berhasil. Namun, pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah sedang membawa gunung besar di punggungnya. Itu membuatnya sulit bernapas. Seolah-olah kakinya terpaku di ambang anak tangga ke-35 dan dia tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Ilusi terus-menerus muncul di benaknya dan menyerang pikirannya. Dia tidak dapat mengambil langkah maju dan kondisi pikirannya perlahan-lahan terpengaruh dan terganggu. Secara khusus, tekanan langit dan bumi terus-menerus membuat Wang Chen merasa seolah-olah tubuhnya akan runtuh kapan saja. Pada langkah terakhir, Wang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun kekuatan garis darah bela diri ilahi dan ki-10 ribu binatang telah menyatu dan telah diredam oleh energi badai ruang waktu, pada saat ini, kedua aura ini tampak begitu tidak berarti di hadapan kekuatan surga dan bumi. Huff, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku. Keragu-raguan hanya akan menimbulkan masalah. Pergi, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa terus berdiri seperti ini. Kalau tidak, dia akan jatuh pada langkah ke-35 dan mati dalam kegelapan sebelum fajar. Saat dia memikirkan hal ini, tatapan kejam muncul di mata Wang Chen. Dengan suara gemuruh, semua nagaki esensial dan kekuatan garis keturunannya melonjak. Wang Chen siap untuk pertarungan terakhir. 669 Gemuruh Saat dia mengambil langkah ini, Wang Chen dengan jelas merasakan darah di tubuhnya mendidih, ketakutan dan lompatan jiwanya, raungan dan perjuangan roh primordialnya, dan perputaran ramuan emas di dantian bawahnya. Terlebih lagi, dia merasakan kekuatan inti sejatinya yang tak ada habisnya diperas dan dipadatkan. Langkah ini berisi dao surgawi yang tak terbatas, langkah ini berisi misteri yang tak ada habisnya. Wang Chen dengan jelas merasakan bahwa saat dia mengambil langkah itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan ringan di hatinya dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Angin kencang bertiup, kilat menyambar, dan langit serta bumi berguncang. Bahkan ada aura energi yang dahsyat di dunia luar. Teguk. Saat ini, semua orang menatap Wang Chen. Mereka menelan ludah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka semua menatap Wang Chen, menunggunya mengambil langkah terakhir ini. Pada saat ini, Wang Chen tenggelam ke dalam dunianya sendiri, dan saat langkahnya mendarat, Wang Chen merasa bahwa dia telah memasuki dunia misterius. Segala sesuatu di sekitarnya berubah, begitu pula-pula pikirnya. Energi di tubuhnya meningkat dengan cepat, dan kekuatan kaisar prajurit peringkat satu puncak mulai goyah pada saat ini, dan dia mulai melangkah menuju jajaran prajurit kaisar peringkat dua. Teknik kaisar naga beredar, dan badan tempering bintang beredar. Kekuatan Wang Chen di segala aspek meningkat. Langkah ini sangat penting bagi Wang Chen. Dengan satu langkah, segalanya akan terwujud. Dengan satu langkah, kaisar rilem akan dipromosikan. Tak terkalahkan, alam kaisar akan muncul. Akhirnya, setelah energi mencapai batasnya, energi di tubuh Wang Chen meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Dengan peningkatan ini, Wang Chen menerobos penghalang itu, dan dengan raungan, inti emas Wang Chen tiba-tiba menguat, dan roh primordial serta esensi sejatinya berkembang pesat. Terobosan. Itu benar, Wang Chen menerobos, dan dalam keadaan seperti itu, Wang Chen bergegas ke jajaran prajurit kaisar peringkat dua. Ledakan. Di tengah gemuruh guntur dan kilat, aura Wang Chen tiba-tiba naik. Dalam situasi di mana dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan menstimulasi kekuatan garis keturunannya, kekuatan Wang Chen meningkat tanpa batas. Dia berhasil menerobos. Sudah membaik. Prajurit kaisar peringkat dua. Ya Tuhan, saudaraku, dia merasakan perubahan aura Wang Chen, bagaimana mungkin orang-orang yang menonton dari pinggiran tidak merasakan perubahannya. Untuk sesaat, semua orang saling memandang dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Wang Chen akan membaik dalam situasi berbahaya dan sulit seperti ini. Bukan saja tidak mengalami luka apapun, namun ia juga memperoleh manfaat. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menerobos. Pada usia 19 tahun, dia sudah menjadi kaisar bela diri tahap kedua. Di seluruh perbatasan utara, dialah satu-satunya. Di seluruh benua Tian Suan, dia sangat langka seperti bulu burung phoenix. Wang Chen sekali lagi menciptakan keajaiban di depan semua orang, menciptakan kejayaannya sendiri. Saat ini, apa lagi yang bisa dilakukan penonton selain merasa terkejut? Wang Chen jauh melampaui imajinasi mereka. Terobosan dan kemajuannya tidak lagi berada dalam jangkauan pemahaman orang-orang ini. Boom! Dan pada saat perbaikan, Wang Chen juga mengambil langkah terakhir, langkah ke-36. Saat ini, Wang Chen akhirnya menyelesaikan langkah ke-36. Ketika langkah terakhir diambil, seluruh aulas suci bergetar. Ketika langkah terakhir diambil, dunia Wang Chen menjadi sunyi, dan dia terintegrasi ke dalam dunia misterius. Saat ini, Wang Chen berada di dunia misterius. Saat ini, Wang Chen hanya merasa bahwa dialah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia. Dia berhasil. Hahaha, aku tahu itu, kakak bukan orang biasa, dia benar-benar berhasil. Benarkan, cek cek cek, ini. Melihat Wang Chen benar-benar berhasil mengambil langkah terakhir, untuk sesaat, semua orang yang hadir saling memandang, penuh emosi. Hati mereka terkejut sampai tidak bisa kembali lagi. Semua orang bisa merasakan sulitnya 36 langkah ini. Siapa sangka Wang Chen benar-benar bisa sukses? Tatapan semua orang terhadap Wang Chen sudah rumit hingga tidak bisa kembali lagi. Untuk sesaat, Wang Chen menjadi orang yang paling mempesona di aula. Namun pada saat ini, Wang Chen tidak tergerak. Tiba-tiba, di bawah tatapan ragu dan heran semua orang, Wang Chen sebenarnya mulai berjalan perlahan di tempat. Seluruh ruang kosong dipenuhi dengan bayangan Wang Chen yang tak ada habisnya, seolah-olah ada puluhan ribu Wang Chen yang muncul pada saat yang bersamaan. Benar sekali, pada saat ini, setelah mengambil langkah terakhir, Wang Chen tidak hanya mencapai terobosan, tetapi dia juga memahami misteri dari 36 langkah tersebut. Gerak kaki, benar, seperti yang diharapkan Wang Chen, ini adalah serangkaian gerak kaki. Serangkaian gerak kaki yang sangat misterius. Meskipun dia tidak mengetahui levelnya, Wang Chen yakin bahwa rangkaian gerakan kaki ini dapat dianggap sebagai gerakan kaki tingkat surga. Meski hanya ada 36 anak tangga, namun setiap anak tangga mengandung misteri, setiap anak tangga mengandung misteri surga. Di bawah 36 langkah, ada perubahan tanpa akhir, misteri tanpa akhir, dan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, Wang Chen telah memahami misteri dan misteri di dalamnya, jadi dia mulai berkultivasi. Guntur dan kilat di langit berhenti, awan gelap menghilang, dan angin berhenti. Seluruh dunia tampak sunyi, kecuali Wang Chen yang terus-menerus berjalan di ruang kosong. Sosoknya berkelebat aneh di depan mata semua orang, meninggalkan bayangan tak berujung, sehingga mustahil bagi orang untuk membedakan misteri di dalamnya. Retak-retak-retak-retak. Serangkaian suara pelan datang, dan di depan sage hall yang tersegel, sebuah pintu ruang waktu muncul dari udara tipis. Dengan gerak kaki yang aneh, sosok Wang Chen melintas dan menghilang ke dalam pintu. Segera setelah itu, pintunya menghilang. Bahkan tidak ada kesempatan bagi Wang Yan dan yang lainnya untuk bereaksi. Aula bijaksana, dia benar-benar melangkah ke sage hall. Melihat adegan ini, Wang Yan dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi. Terutama Dong Hao dan Zhou Wei, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Wang Chen benar-benar memasuki sage hall yang misterius ini. Misteri apa yang menunggunya di dalam? Setiap orang pasti memiliki sedikit antisipasi dan keraguan. Di saat yang sama, ada juga semacam desahan. Mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Wang Chen. Untuk sesaat, semua orang berdiri di tempat dengan ekspresi emosi, menunggu dengan tenang. Adapun Wang Chen, setelah melangkah melewati pintu, dia sampai di sebuah ruang yang luas. Pada saat ini, Wang Chen sudah terbangun dari pemahamannya tentang gerak kaki. Melihat ruang ini, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Merasakan kekuatan batin sejati yang kuat di tubuhnya, dia bahkan lebih bersemangat. Sebagai prajurit kerajaan peringkat dua, kekuatannya telah meningkat di semua aspek, dan tubuh fisik level tujuhnya juga telah banyak diperkuat selama terobosan ini. Semua ini adalah keuntungan besar, tetapi yang lebih penting, Wang Chen telah memahami misteri rangkaian gerak kaki ini, yang memberinya kekuatan tempur yang benar-benar baru. Dengan cara ini, kekuatan Wang Chen meningkat setidaknya sepertiga kali ini. Dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, sekarang, Wang Chen benar-benar yakin bahwa dia bisa bertarung dengan prajurit kerajaan peringkat lima. Faktanya, setelah kekuatan garis keturunan diaktifkan, Wang Chen benar-benar yakin bahwa dia bisa bertarung dengan prajurit kerajaan peringkat tujuh, atau bahkan prajurit kerajaan peringkat delapan. Untuk seseorang seperti Wang Chen yang penuh dengan hasrat dan urgensi akan kekuatan, sudah jelas betapa pentingnya hal ini. Setelah mengamati perubahannya sendiri, Wang Chen kemudian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di ruang misterius. Lingkungan sekitar tidak terbatas, dan di tengahnya, ada kumpulan cahaya putih yang melayang di udara, memberikan perasaan misterius dan aneh. Mengikuti kumpulan cahaya ini, Wang Chen perlahan berjalan ke depan, dan dalam waktu singkat, dia tiba di depan cahaya. Di tengah cahaya, pada saat ini, ada gulungan putih yang tergantung di udara. Ini juga satu-satunya di seluruh ruang ini, satu-satunya aura. Saat dia melihat gulungan ini, Wang Chen mengangkat alisnya sedikit, dia merasa itu familiar. Buku Surgawi Setelah beberapa saat, Wang Chen berteriak tanpa sadar. Benar sekali, saat ini, bukankah ini buku Surgawi yang melayang di depannya? Itu persis sama dengan buku Surgawi yang dia peroleh di abad pertengahan. Melihat buku Surgawi yang ditangguhkan di ruang besar ini, Wang Chen merasakan sedikit keanehan. Dan di ruang ini, dan untuk beberapa alasan, Wang Chen tidak tahu mengapa dia kehilangan kontak dengan Lin San di ruang ini, seolah-olah ada energi kuat di ruang ini yang menghalangi hubungannya dengan Lin San. Hal ini membuat Wang Chen merasa hal ini tidak terbayangkan. Situasi ini hanya terjadi di ruang misterius itu pada abad pertengahan, dan sekarang, ini adalah kedua kalinya hal itu terjadi. Bagaimanapun, semua ini penuh misteri, dan memberikan perasaan yang tidak dapat mereka pahami. Benar saja, ruang ini berisi rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih titik cahaya. Pada saat ini, kekuatan misterius dihasilkan dan menghalangi gerakan Wang Chen. Huff, bubar, merasakan kekuatan ini, Wang Chen menjerit pelan, dan vitalitas esensial di tubuhnya tiba-tiba meledak. Sambil meraung, dia menerobos kekuatan ini dan meraih gulungan itu dengan kuat. Begitu gulungan itu berada di tangannya, Wang Chen langsung merasakan kekuatan misterius menyebar ke arahnya. Jilid kedelapan dari Buku Surgawi Wang Chen menghirup udara dingin ketika dia melihat kata-kata di gulungan itu. Benar sekali, itu memang kitab surgawi. Sebelumnya, dia telah memperoleh volume pertama Buku Surgawi di abad pertengahan, dan kali ini, dia telah memperoleh volume kedelapan. Apa gunanya buku surgawi ini? Apa yang diwakilinya, dan rahasia apa yang dikandungnya? Untuk sesaat, keraguan yang tak ada habisnya muncul di benak Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen tidak dapat memahami misteri jilid pertama Buku Surgawi. Bagaimana dengan volume kedelapan? Saat memikirkan hal ini, Wang Chen melihat buku surgawi di tangannya. Bas, Bas, Bas. Sebelum Wang Chen sempat melihatnya, dia melihat buku surgawi pergi, dan energi yang menyelimuti buku surgawi tiba-tiba menghilang. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Saat lingkaran putih menyebar, sepuluh kata besar muncul di depan Wang Chen, dipenuhi aura sunyi dan kebencian. Dalam sekejap mata, sepuluh kata besar itu menghilang, dan titik cahaya menghilang. Seluruh ruang menjadi gelap gulita. Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Saat dia mengingat kata-kata besar ini, hati Wang Chen bergetar. Apa sebenarnya yang digambarkan oleh hal ini? Misteri dan rahasia apa yang dikandungnya? Untuk sesaat, Wang Chen bingung. Saat titik cahaya menyebar, Wang Chen hanya merasakan gelombang energi. Segera setelah itu, dia sepertinya tersedot ke dalam terowongan, dan seluruh tubuhnya didorong keluar dari Aula Suci oleh gelombang energi ini. 670 Saat Wang Chen didorong keluar dari Sage Hall oleh energi ini, gelombang Desolation Force dikirim dari dalam Sage Hall. Garis darah bela diri ilahi. Menarik. Saya tidak menyangka anak kecil ini akan datang ke Aula Suci. Dia pasti orang pertama yang menyelesaikan langkah ke-36 dalam seribu tahun, bukan? Garis darah bela diri Suci memang tidak bisa dianggap remeh. Buku langit. Haha, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Anda akan mengembalikan martabat garis darah bela diri Suci. Sosok yang halus, tajam, ragu-ragu, dan penuh harap perlahan-lahan bertahan di Aula Suci. Setelah beberapa kalimat sederhana, Aula Suci sekali lagi menjadi sunyi. Auranya menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Tentu saja, Wang Chen sama sekali tidak menyadari semua ini. Ketika Wang Chen sadar kembali, dia sudah muncul di luar Aula Suci. Chen kecil. Menguasai. Saudara laki-laki. Sejenak, melihat Wang Chen tiba-tiba muncul di depan mereka, kerumunan buru-buru berkumpul di sekelilingnya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kemudian, melihat Wang Chen tidak terkejut, kerumunan itu menghela nafas lega dan bertanya dengan ragu. Tidak, hanya ada satu gulungan. Itu gulungan kosong. Wang Chen melambaikan buku langit jilid ke delapan di tangannya dan tersenyum pahit. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan bahwa itu adalah buku langit, dia juga tidak akan mengatakan hal lain. Ada beberapa hal yang tidak pantas diketahui orang lain. Namun, pada saat ini, Wang Chen sedikit melamun. Dia melihat buku langit jilid ke delapan di tangannya. Rahasia apa yang terkandung dalam buku langit ini? Bagaimana dia bisa membukanya? Langit dan bumi tidak berperasaan, memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing jerami. Kalimat ini sudah lama melekat di benak Wang Chen. Apa maksud kalimat ini? Rahasia dan rahasia surgawi macam apa yang terkandung di dalamnya? Samar-samar, Wang Chen merasa masalah ini tidak biasa. Dia melihat buku langit di tangannya dengan ekspresi serius. Volume ke delapan dari buku langit. Berapa volume buku langit yang ada di sana? Dia hanya memiliki dua sekarang, yang berarti setidaknya ada enam volume buku langit lagi yang menunggu untuk dijelajahi Wang Chen. Yang lebih membingungkan Wang Chen adalah mengapa buku surgawi muncul di Istana Langit Ungu. Rahasia macam apa yang dimiliki Istana Awan Ungu? Untuk sesaat, Wang Chen menjadi semakin bingung tentang Istana Awan Ungu, dan semakin banyak pertanyaan muncul di hatinya. Gulungan kosong. Saat ini, kerumunan tidak terlalu memperhatikan situasi Wang Chen. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada gulungan itu. Setelah melihatnya, mau tak mau mereka mengungkapkan sedikit kekecewaan. Mereka tidak menyangka tidak akan ada panen di Aula Suci. Baiklah, sudah waktunya. Kita harus meninggalkan tempat ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan buku surgawi di ruang penyimpanannya dengan hati-hati sebelum berbicara kepada orang banyak. Sudah hampir tiga hari sejak dia memasuki Istana Awan Ungu. Sudah waktunya untuk pergi. Memikirkan hasil dari perjalanan ini, wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Perjalanan ke Istana Awan Ungu ini tidak diragukan lagi telah memberikan hasil panen yang luar biasa bagi semua orang. Wang Chen, khususnya, tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Keuntungannya berada di luar imajinasi orang biasa. Langit-langit, kayu langit dan bumi, raja kalajengking, permata bumi, dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Salah satu dari ini adalah eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh orang biasa. Langit-langit, kayu langit dan bumi, dan raja kalajengking adalah hal-hal yang cukup untuk membuat seluruh benua Tian Suan menjadi gila. Selain itu, Wang Chen juga mendapatkan serangkaian gerak kaki misterius. Rangkaian gerak kaki ini setidaknya merupakan keterampilan bela diri tingkat surga. Wang Chen yakin. Meskipun Wang Chen hanya memahami permukaannya, dia sudah bisa merasakan kekuatan gerakan kaki ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu setelah dia menguasainya hingga mencapai titik kesempurnaan. Selain itu, hasil panen Wang Chen jauh lebih dari itu. Dia juga berhasil menembus jajaran prajurit kerajaan tahap kedua. Pada saat yang sama, melalui energi badai ruang waktu, tubuhnya telah ditingkatkan secara menyeluruh. Terlebih lagi, ini merupakan lompatan kemajuan. Keuntungan ini bahkan lebih beragam. Pada saat yang sama, Flaming Moon juga bergegas masuk ke dalam jajaran prajurit kerajaan tingkat tinggi selama perjalanan ke Istana Awan Ungu ini. Peningkatan Flaming Moon tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatan tempur Wang Chen secara signifikan. Sejak saat itu, Wang Chen tidak takut dengan prajurit kerajaan tingkat tinggi. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi sesuatu yang dikagumi banyak orang. Oleh karena itu, perjalanan ke Istana Awan Ungu kali ini, Wang Chen tidak diragukan lagi adalah pemenang terbesar dan penerima manfaat terbesar. Memikirkan semua ini, Wang Chen sangat bersemangat. Satu-satunya kelemahan adalah energi spiritual Lin Zhan sekali lagi mengalami kerusakan besar. Setelah menanamkan energi tubuh spiritual tahap kelima, Lin Zhan saat ini menjadi sangat lemah. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas diam-diam. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk mendapatkan buah rohani hijau. Dia harus menghubungi kamar dagang emas hitam setelah dia kembali. Dengan status Irene saat ini sebagai anggota persekutuan tetua kamar dagang kristal hitam, seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk membantunya menemukan buah spiritual hijau. Ini juga sesuatu yang membuat Wang Chen merasa nyaman. Di bawah saran Wang Chen, semua orang mengeluarkan jimat pengembalian kota yang telah mereka peroleh sebelum memasuki Istana Awan Ungu dan bersiap untuk kembali. Adapun Raja Iblis Banteng dan para Taurin lainnya, meskipun mereka berharap Dewa Binatang, mereka, Flaming Moon, dapat membantu mereka meninggalkan tempat ini. Jelas bahwa Flaming Moon saat ini tidak memiliki kemampuan ini, jadi mereka bisa hanya mencari alasan asal-asalan. Setelah masukkan kekuatan batin sejati, jimat pengembalian kota langsung mengeluarkan kekuatan traksi yang kuat. Jimat pengembalian kota ini sangat luar biasa. Dibuat dengan bahan dan metode khusus. Mereka memiliki hubungan misterius dengan formasi Istana Awan Ungu di luar Istana Awan Ungu dan dapat langsung mengirim Wang Chen dan yang lainnya keluar dari Istana Awan Ungu. Setelah masukkan kekuatan batin sejati yang cukup, terjadilah kilatan cahaya. Wang Chen dan yang lainnya hanya merasa bahwa mereka ditarik ke dalam terowongan ruang waktu, dan kemudian mereka menghilang dari Istana Awan Ungu. Langit dan bumi berputar, dan badai ruang waktu terus menimbulkan kekacauan di sekitar mereka. Ketika semuanya sudah tenang, Wang Chen dan yang lainnya meninggalkan Istana Awan Ungu dan kembali ke Istana Awan Ungu. Saat ini, tempat mereka berdiri adalah ruang terbuka sebelum mereka memasuki Istana Awan Ungu. Melihat ke atas, Istana Awan Ungu masih berdiri tinggi di langit, dengan tangga batu giyok, dinding merah, dan ubin batu giyok. Itu cantik. Namun, berapa banyak orang yang bisa membayangkan pemandangan di dalam Istana Awan Ungu. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya, yang pernah mengalaminya secara pribadi, berdiri di sini saat ini dan melihat ke Istana Awan Ungu. Mereka masih dipenuhi dengan emosi, dan hati mereka sangat terkejut. Istana Awan Ungu memang merupakan tempat dengan kekuatan besar. Sekte ini memang misterius. Kembalinya Wang Chen dan yang lainnya, tentu saja, juga mendapat sorak-sorai dari banyak orang. Di pinggiran, anggota dari berbagai sekte dan klan yang menunggu dengan tenang bersorak untuk mereka saat ini. Sungguh suatu kehormatan bisa kembali dari Istana Awan Ungu. Tentu saja, di tengah sorak-sorai tersebut, Wang Chen dan yang lainnya dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka menemukan bahwa banyak orang di kerumunan itu memandang mereka dengan tatapan aneh dan rumit. Di saat yang sama, di tengah kerumunan, ada beberapa sosok yang menatap mereka dengan niat membunuh. Wang Chen, hentikan. Ketika Wang Chen dan yang lainnya keluar dari formasi, mereka dikelilingi oleh puluhan orang dalam sekejap mata. Perubahan pemandangan seperti itu membuat Wang Chen dan yang lainnya sedikit bingung. Banyak orang juga yang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat mereka di kepung, mata Wang Chen bersinar dingin. Dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Menyapu pandangannya ke arah orang-orang ini, Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu ketika dia melihat tatapan mengelak dari kerumunan. Dia mengungkapkan senyuman dingin. Namong Yu. Benar, bukan Namong Yu. Saat ini, Namong Yu termasuk di antara kelompok orang ini. Sejak Wang Chen dan yang lainnya muncul, dia menatap Wang Chen dengan tatapan kejam dan berbisa. Namun, saat dia merasakan tatapan Wang Chen, dia memilih untuk menghindarinya. Wang Chen, kamu membunuh murid-murid Gunung Donglin ku. Hari ini, Gunung Donglin akan menyelesaikan masalah denganmu. Dan Sekte Riang. Wang Chen, kamu menindas kami dengan kekuatanmu. Beraninya kamu membunuh murid Sekte Carefri saya di depan umum. Keluarga Namong kami. Huff. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Keluarga Wang Anda telah berkali-kali menantang martabat keluarga Namong. Sekarang, Anda bahkan telah secara terbuka merugikan anggota keluarga Namong saya di Istana Cakrawala Ungu, merampok keuangan keluarga Namong saya, dan merusak rencana kami. Hari ini, kami akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Pada saat ini, tepat ketika Wang Chen selesai berbicara, Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan keluarga Namong bergabung untuk menyerang Wang Chen. Wow. Setelah serangan Gunung Donglin, Sekte Carefri, dan keluarga Namong, suasana segera memanas. Semua orang memandang Wang Chen dan yang lainnya dengan ekspresi berbeda. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di Istana Cakrawala Ungu. Meskipun perkelahian dan pembunuhan adalah hal biasa di Istana Cakrawala Ungu, semua orang tahu bahwa hal seperti itu tidak bisa diucapkan dengan lantang. Sekarang, hal itu benar-benar telah terungkap. Apalagi itu ditujukan pada Wang Chen. Semua orang tahu tentang perseteruan antara Wang Chen dan ketiga kekuatan ini. Kali ini, mereka bergabung untuk menyerang Wang Chen. Sepertinya tidak akan ada akhir yang damai. Tentu saja banyak juga yang jeli. Bibir mereka membentuk senyuman geli saat mereka menyaksikan dengan tenang. Terlalu banyak hal mencurigakan yang terjadi dalam masalah ini. Mereka sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Aku membunuh anggota Gunung Donglin dan Sekte Riang. Menganiaya keluarga Namong. Mendengar tuduhan orang-orang ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Saat dia melihat Namong Yu, Wang Chen sebenarnya tahu banyak. Pada saat ini, dia memikirkan semuanya dengan lebih jelas. Ternyata Namong Yu lah yang mengeluh lebih dulu. Dia menderita di Istana Cakrawala Ungu, tetapi karena kurangnya kekuatan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia mulai meludahkan air hitam ke Wang Chen. Sebenarnya, seperti yang diharapkan Wang Chen, Namong Yu sangat tertekan dan marah setelah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Ice Soul Divine Jade dan Dark Dark Water di altar pengorbanan. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah diperas oleh Wang Chen sebelumnya, Namong Yu bahkan lebih marah. Terima kasih. 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 Terima kasih.